Intro Hai, first responders, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si otong kembali lagi di channel ini ngali film Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Ansem Siblings yang rilis pada tahun 2020 Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun diawali dengan sebuah kereta kuda yang sedang melakukan perjalanan yang dikendarai oleh seorang pendekar bernama Jiang Feng Kereta itu pun berhenti secara tiba-tiba, dikarenakan melihat seekor babi hutan yang mengadang jalannya Dan wanita di dalam kereta itu pun menyadari bahwa mereka sedang diinjar oleh komplotan penjahat Yang dikenal sebagai kelompok 12 Zodiac Tiba-tiba datang orang-orang aneh mengadang mereka berdua sehingga pertarungan pun terjadi Kemudian salah satu penjahat itu telah menghancurkan kereta kuda tersebut Yang ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita hamil Dan wanita tersebut ternyata memiliki jurus tabak gyok Istana Yihua Yang merupakan salah satu sekte yang sangat ditakuti Yang membuat penjahat tersebut takut dan meninggalkan mereka Sedangkan di sebuah rumah makan, orang-orang menceritakan tentang Yanantian Seorang pendekar pedang yang terkenal di waktu itu Salah satu pria pengawal barang pun mengatakan bahwa Yanantian hanya beruntung memiliki sebuah pedang dewa Sehingga seorang pria tua tiba-tiba datang dengan memuji pedang pria tersebut Namun ia mengatakan bahwa pedangnya adalah pedang yang paling baik Dan mereka akhirnya sepakat menguji ketajaman pedang mereka Yang ternyata pedang berkarat pria tua itu lebih kuat Dan pria ini yang takjub kemudian membeli pedang berkarat itu Sehingga pria tua itu pun setuju memberikan pedangnya dan pergi dari sana Tak lama kemudian datanglah ketua pengawal barang yang bernama King Hong Dan pria ini pun membanggakan pedang barunya Namun King Hong mengatakan itu hanyalah sebuah pedang tua Yang akhirnya mereka sepakat menguji pedang tersebut Sehingga dengan mudahnya pedang King Hong mematakan pedang berkarat itu Saat itu King Hong pun menanyakan ciri-ciri pria tua yang menjual pedang tersebut Dan ciri-cirinya ia yakin bahwa pria tua itu tak lain adalah Yan Nantian Seorang pendekar pedang terkuat saat ini Sedangkan Tuan Yan sedang menunggu Jiang Feng di suatu tempat Namun salah satu pelayan Jiang Feng datang dengan mengatakan Bahwa Tuan yang merubah tempat bertemu di Kuil San Cheng Sehingga Tuan Yan pun segera menuju ke sana Sementara itu istri Jiang Feng sudah melahirkan dua orang bayi kembar yang mirip dengan ayahnya Mereka pun sangat senang sekali Dan melanjutkan perjalanan untuk menemui kakak angkatnya Yaitu Tuan Yan Nantian Namun di tengah perjalanan Tiba-tiba penjahat tersebut kembali menghadang kereta mereka Yang ternyata kali ini kelompok 12 zodiac disuruh oleh penguasa Istana Yuwa untuk membunuhnya Sehingga pertarungan pun kembali Penjahat itu pun berhasil menghancurkan kereta Jiang Feng Sehingga Jiang Feng tidak bisa lari dari sana Yang membuat kedua suami istri ini pun cukup terluka Di sisi lain Tuan Yan sudah sampai di Kuil San Cheng Namun dia tidak melihat Jiang Feng disana Dan tiba-tiba King Hong datang dengan mencari kelompok 12 zodiac Yang membuat Tuan Yan merasa ini adalah sebuah pengalian Ia pun segera meninggalkan kuil tersebut Sementara itu Jiang Feng dan istrinya yang terluka parah Merasa sudah tidak bisa menyelamatkan diri lagi Namun kemudian datanglah Lian Xing yang merupakan putri kedua Istana Yuwa Dan dengan mudahnya dia mengalahkan mereka semua Saat itu istri Jiang Feng memohon supaya putri Lian Xing mau membiarkan anak kembar mereka hidup Dan tak lama setelah itu putri Yao Yu pun datang ke sana Yang merupakan putri pertama Istana Yuwa Yao Yu yang mencintai Jiang Feng pun marah Dikarenakan Jiang Feng lebih memilih pelayannya daripada dirinya Sehingga istri Jiang Feng yang merasa bersalah pun bunuh diri Supaya putri Yao Yu pun mau mengampuni Jiang Feng dan juga kedua anak kembarnya Namun melihat istrinya telah mati Jiang Feng pun tidak mau hidup lagi dan bunuh diri menyusul istrinya Yao Yu pun sedih bercampur marah dikarenakan kemarahannya Yao Yu ingin membunuh kedua bayi kembar itu Namun Lian Xing menahannya yang ternyata Lian Xing memiliki ide yang lebih kejam Dia meminta Yao Yu mengambil salah satu dari bayi kembar itu untuk dirawat dan dididik Dengan ilmu sakti Istana Yuwa Sedangkan bayi yang satunya dibiarkan diambil oleh Tuan Yan Setelah dewasa Istana Yuwa akan menyuruh anak itu membunuh kembarannya Dan dengan begitu roh orang tuanya juga tidak akan bisa tenang Tak lama kemudian Tuan Yan sampai di tempat itu Dengan kondisi Jiang Feng dan istrinya yang telah mati Dia hanya menemukan seorang bayi yang menangis Dan berpikir ini adalah perbuatan 12 zodiac Dikarenakan dia melihat mayatnya disana Di tempat lain Ging Hong sedang bertarung dengan salah satu dari kelompok 12 zodiac lainnya Tiba-tiba Tuan Yan pun datang kesana dengan mudanya Dia menghabisi mereka berdua Ketika dia akan membunuh manusia monyet tersebut Manusia monyet itu pun mengatakan bahwa ia disuruh oleh Jiang Qin Yang merupakan pelayan Jiang Feng yang telah menyesatkan arah sebelumnya Yang ternyata 12 zodiac hanyalah sebuah jebakan Dan manusia monyet itu pun mengatakan bahwa Jiang Qin sekarang menuju ke lembah penjahat Di penggunungan Kunlun untuk bersembunyi disana Tuan Yan yang tidak gentar dia segera menuju kesana Dengan membawa mayat Jiang Feng Namun di dalam perjalanan ia dihadang oleh sekelompok orang yang alih pedang Bengetahui yang dihadang adalah Tuan Yan Mereka semua memberikan jalan kepadanya Dikarenakan Tuan Yan nantian begitu terkenal dalam dunia persilatan Mereka juga memperingatkan Tuan Yan untuk mengurungkan niatnya pergi ke lembah penjahat Karena disana dihuni oleh para penjahat yang begitu kejamnya Namun Tuan Yan tetap bulat untuk pergi kesana untuk membalaskan dendam atas kematian adiknya Singkatnya di waktu malam melakukan perjalanan Akhirnya Tuan Yan pun sampai di lembah penjahat Dan setelah masuk ke dalam lembah tersebut Ia pun disambut oleh salah satu pelayan dengan begitu baiknya Ia juga diberikan makanan yang begitu banyak Tanpa Tuan Yan sadari bahwa makanan itu telah diberikan racun Pada awalnya Tuan Yan tak ingin memakannya Namun setelah pelayan itu memakan makanan itu Akhirnya Tuan Yan pun dengan lahap memakannya Dan merasa Tuan Yan telah diracuni Ia pun mengambil pedang untuk berusaha melawan pelayan tersebut Namun racun itu telah bereaksi ke dalam tubuhnya Sehingga saat tersadar ia telah terikat dalam sebuah tiang Di sana para penjahat telah berkumpul Untuk bersiap-siap mengeksekusi Tuan Yan Dan Tuan Yan terlihat begitu tenang Dikarenakan tanpa penjahat ketahui Bahwa tenaga dalamnya telah kembali sepenuhnya Dan melawan salah satu penjahat yang ada di sana Dikarenakan Tuan Yan ahli kung fu Ia pun dengan mudahnya mengalahkan penjahat tersebut Namun ia tak membunuhnya dan mengampuninya Menyadari mayat Yang Feng dan bayi tersebut tidak ada di kereta kuda Sehingga ia pun langsung mencarinya Dan ia pun didatangnya oleh seorang yang misterius Ia mengatakan bahwa ia menyimpan bayi tersebut di suatu tempat Yang ternyata itu hanyalah sebuah boneka kayu Dan Tuan Yan pun dijebak di sana Setelah keluar dari jebakan anak panah Tuan Yan pergi ke suatu tempat Dan di sana ia melihat jenazah dari mendiang adiknya Saat ia bersedih ternyata itu semua adalah jebakan Yang pada akhirnya Tuan Yan pun berhasil dikalahkan untuk kedua kalinya Kemudian seorang tabib memeriksanya dengan kondisi Tuan Yan yang begitu memprihatinkan Dan dia pun mengatakan Yang mana jika Tuan Yan selamat ia akan mengalami gangguan mental dan juga cedera yang begitu parah Di malam hari para penjahat ini mulai memikirkan tentang anak yang dibawa oleh Tuan Yan Yang mana mereka akhirnya setuju untuk merawat anak tersebut Untuk memberikan anak ini ilmu yang mereka miliki Dan jika anak itu berhasil mengacau dunia persilatan Maka mereka semua sangat bangga kepadanya Singkatnya 10 tahun kemudian Anak itu pun tumbuh sedikit dewasa yang bernama Xiaoyu Dan ia pun menemui sang tabib untuk bertanya tentang jati dirinya Ia pun diberitahu latar belakang yang sebenarnya Yang mana latar belakangnya berkaitan dengan Tuan Yan Yang saat ini orang yang sedang ia obati Mendengar hal itu ia pun menuju Tuan Yan dengan bertanya asal-usulnya dari mana Dan ayah ibunya siapa Namun Tuan Yan yang terkena gangguan mental hanya terdiam bisu Kemudian Xiaoyu pun tumbuh menjadi seorang remaja Ia pun mencahili semua penjahat tersebut Yang ternyata saat ini mereka semua menjadi gurunya Hal itu membuat gurunya menjadi sedikit kesal terhadap tingkah laku Xiaoyu yang mengerjainya Namun terlihat Xiaoyu begitu senang berhasil mengerjai mereka semua Dengan kalian yang mereka turunkan kepada Xiaoyu Sehingga ia pun menggunakannya untuk menipu mereka semua Setelah mengerjai semua gurunya Ia pun menemui Sang Tabib Ia pun mencoba untuk membantu menyembuhkan Tuan Yan Namun semuanya masih belum ada yang hasil Di sini Tuan Yan masih belum sadarkan diri Dan Xiaoyu berharap agar Sang Tabib berhasil menyembuhkannya Dan Xiaoyu pun mulai menceritakan tentang orang yang dulu menangkapnya Di saat ia berusia 10 tahun Dengan mengatakan jika ayahnya dibunuh oleh orang Istana Yihua Lalu guru Xiaoyu pun datang untuk menemui Xiaoyu Ia mengatakan akan mengadakan acara makan malam bersamanya Yang mana acara ini adalah acara perpisahan antara mereka semua Nampaknya Xiaoyu telah tumbuh dewasa dan mereka ingin Xiaoyu untuk tumbuh di luar Untuk mengembangkan kemampuannya secara mandiri Semua ilmu yang telah diterunkan oleh gurunya telah diserap Xiaoyu dengan begitu baiknya Sehingga kini saatnya Xiaoyu untuk keluar dari lembah jahat untuk menguji kemampuannya Yang akhirnya Xiaoyu pun pergi meninggalkan lembah jahat tersebut Dan sebelum pergi terlihat semua gurunya sangat sedih akan kepergian Xiaoyu Sedangkan di Istana Yihua Salah satu saudara kembar Xiaoyu sedang melakukan sebuah latihan yang bernama Wuke Terlihat jelas hidupnya sangat jauh berbeda dengan kondisi Xiaoyu Yang ternyata Wuke sejak kecil telah diajarkan sebuah ilmu dari Istana Yihua Dan disini ia mendapatkan sebuah tugas dari Putri Xiaoyu Untuk segera meninggalkan Istana Yihua Dengan tugas untuk membunuh seseorang disana yang bernama Xiaoyu Dan Wuke pun mengiakan perintah dari sang guru Terlihat Putri Xiaoyu begitu sakit hati saat melihat Wuke yang sangat mirip dengan mendiang ayahnya Yang mana dulu ia menolong Jiang Feng dengan berharap suatu saat akan menjadi pendamping hidupnya Namun Jiang Feng malah pergi dengan pelayannya Ia menyalahkan adik seperguruannya dikarenakan telah menyelamatkan bayi kembar tersebut Namun itu semua adalah rencana mereka yang mana si kembar nanti akan saling berhadapan satu sama lain Dan disaat semua terjadi Maka balas dendam antara mereka akan terselesaikan pada waktu itu Di dalam perjalanan Wuke dihadang sekelompok para perampok Disini terjadi pertarungan antara murid dari Istana Yihua melawan para perampok itu Dan dengan mudah Wuke mengalahkannya Namun Wuke mengampuni nyawa mereka yang akhirnya mereka pun dibiarkan untuk hidup kali ini Sementara itu di kota ada salah satu perkelahian Hal itu dilihat oleh Wuke yang berada di sana Namun ia pun merasa kesal dan menolong wanita tersebut Yang akhirnya lelaki itu pun dibuatnya jatuh tak berdaya Kemudian wanita itu pun menawarkan jasa penginapan kepada mereka Dan Wuke pun setuju untuk menginap di penginapannya Namun saat ia melihat benda yang dimiliki oleh Wuke Ia begitu terpesona dan ingin menguasai barang tersebut Dan disatia melihat cangkir yang digunakan Wuke untuk meminum yang terbuat dari sebuah batu giok Niat untuk menguasainya pun semakin tinggi Ia pun dengan bergegas mengambil sebuah makanan beracun untuk didangkan kepada mereka Sambil menguping percakapan dari luar Ia pun pergi ke dapur Yang ternyata di dapur telah berkumpul para perampok yang tadi mengadang Wuke di jalan Kali ini mereka bekerjasama untuk mendapatkan harta dari Wuke Kemudian mereka pun pergi ke kamar yang didapati oleh Wuke Secara perlahan mereka mendekati pintu itu Dan wanita ini pun masuk ke dalam untuk memastikan keadaan Disini Wuke dan pengawalnya pun pura-pura jatuh fingsan Sehingga kesempatan ini mereka gunakan untuk menguasai harta yang dimiliki oleh Wuke Namun wanita ini pun terkejut disaat melihat perampok itu berhasil dilumpuhkan Yang ternyata Wuke tak memakan makanan itu Saat itu mereka mencurigai tingkah laku wanita tersebut Di saat Wuke melihat keluar Yang ternyata wanita itu telah berlari sambil membawa barang milik mereka Namun tak lama setelah itu pengawal Wuke berhasil menangkap dan mengepungnya Yang akhirnya wanita itu pun mengambalikan barang tersebut Tapi kali ini wanita itu menggunakan sebuah akal liciknya untuk membunuh Wuke Hal itu membuat salah satu pengawalnya membunuhnya sebelum ia menyentuh Wuke Wuke yang melihat hal itu ia pun menghancurkan teko miliknya Ia merasa kalau teko batu giyok itu telah membawa bencana dan membuat manusia menjadi seraka Setelah itu Wuke pun pergi meninggalkan tempat tersebut Di tempat lain Xiaoyu telah sampai di suatu tempat Ia terlihat begitu bahagia Ia pun tertidur di sana untuk menikmati suasana Lalu Xiaoyu melihat salah satu wanita yang mengampirinya dan mengundangnya menjadi seorang tamu Yang akhirnya Xiaoyu pun setuju dan pergi bersama wanita tersebut Kemudian Xiaoyu ikut menari bersama wanita itu Hingga akhirnya ia tak sadarkan diri Di saat terbangun Xiaoyu terkejut melihat begitu banyak makanan di mejanya Namun ia teringat perkataan para gurunya untuk tak mempercayai seorang wanita Setelah itu ia pergi ke pasar untuk melihat sebuah mutiara Di sini ia bertemu dengan seorang wanita Dan Xiaoyu pun mengeluarkan bakat untuk menawarkan barang tersebut Hingga akhirnya ia mendapatkan barang itu dengan harga yang begitu murahnya Sesampainya di rumah ia memberikan sebuah hadiah kepada teman wanitanya Dan terlihat hal itu membuatnya menyukai Xiaoyu Dan di saat keluar Xiaoyu pun ditemukan oleh penjual kuda Saat itu Xiaoyu ingin membeli kuda mereka Namun kali ini Xiaoyu menggunakan triknya yang mana kuda itu hanya ia beli satu keping emas Namun trik tersebut tidak mempan kepada mereka Sehingga menimbulkan keributan di sana Xiaoyu yang memiliki kungfu membuat ia berhasil mengalahkan pemilik kuda tersebut Dan berhasil membawa pergi kuda itu Tak lama setelah itu wanita yang ia temui di pasar mutiara mengampirinya Ia meminta barang yang ia ambil untuk dikembalikan Namun Xiaoyu tak mau memberikannya Kemudian wanita ini ingin Xiaoyu menjadi muridnya Xiaoyu pun bertanya apakah halian wanita tersebut yang akhirnya terjadilah duel di antara mereka Dan dikarenakan wanita ini alih kungfu Xiaoyu pun dengan mudah ia kalahkan Sementara itu Xiaoyu yang kalah berusaha menggunakan sebuah cara untuk mengalahkan wanita tersebut Dengan pandainya ia pun menipu wanita ini Dengan mengatakan ia telah terkena jerus tapak seribu langkah Hal itu membuatnya ketakutan dan menekan area vitalnya sendiri Sehingga dirinya tak mampu bergerak Kemudian Xiaoyu yang merasa menang ia ingin dipanggil sebagai seorang guru Dikarenakan tidak ada pilihan lain Akhirnya wanita ini pun setuju untuk melakukan hal tersebut Lalu teman wanitanya pun datang dengan memberitahu Kalau di desa telah banyak para perampok Dan mereka mencari seorang yang bermargati Wanita yang bermargati ini pun akhirnya akan kembali ke desa Untuk melawan para perampok tersebut demi keadilan Dan dia kembali ke desa dengan teman Xiaoyu untuk menyelamatkan warga desa Sementara Xiaoyu yang masih berada di sana memikirkan cara untuk melawan para perampok tersebut Di desa para perampok akhirnya senang dengan kemunculan margati Wanita yang bernama Xinlan ini tidak takut menghadapi para perampok tersebut Yang ternyata dia memiliki suatu barang yang diinginkan oleh banyak orang Saat itu Xinlan berhasil mengalahkan setiap para perampok yang ada di sana Hingga tersisa tiga para perampok yang terlihat begitu kuat Dan tak lama setelah itu ada seorang wanita yang berbaju merah muncul Dan ia bernama Zhang Jing Lalu wanita itu pun mengalahkan semua perampok itu satu persatu Bahkan ketiga kawanan perampok tadi pun berhasil ia kalahkan Yang ternyata wanita ini juga mengincar barang yang dimiliki oleh Xinlan Setelah mengalahkan semua para perampok tersebut Wanita ini pun meminta barang yang dimiliki oleh Xinlan Sementara Xiaoyu yang berada di sana sedang merencanakan sesuatu untuk mengalahkannya Dan Xiaoyu yang melihat keadaan tidak baik Ia menusuk kuda itu dengan besi panas sehingga kuda itu pun berlari Kemudian ia mengajak pergi Xinlan untuk melarikan diri dari sana Dan berhenti di suatu gubuk Sehingga mereka pun beristirahat sejenak Kemudian Xiaoyu pun bertanya apa benda rahasia yang dicari oleh para perampok dan Zhang Jing tadi Yang ternyata itu adalah peta harta karun yang dimiliki oleh Tuan Yan Nantian Pendekar pedang yang sangat hebat di masanya Mendengar hal itu Xiaoyu pun merasa kalau ia harus menjaga harta tersebut Dikarenakan Tuan Yan Nantian adalah pamannya sendiri Di sini Xinlan mengambil sebuah air Namun Xiaoyu merasa ada sesuatu yang datang yang ternyata itu adalah kuda kesayangannya Di malam hari Xinlan memberikan sebuah minuman kepada Xiaoyu Namun Xiaoyu yang merasa curiga ia tak meminum minuman itu Sementara Xinlan memberi air kepada kudanya Lalu ia pun kembali untuk mengajak Xiaoyu minum bersama Tak lama setelah meminum Xiaoyu pun merasa tak enak badan Dan ia pun berpura-pura jatuh pingsan Saat itu Xinlan memberitahu kalau minuman itu telah dicampur dengan obat Tak berselang lama Xinlan pun jatuh pingsan akibat meminum minuman yang telah ditukar oleh Xiaoyu Di saat Xiaoyu ingin memeriksa peta harta karun tersebut Ia pun terkejut dengan kehadiran Zhang Jing tepat di belakangnya Kemudian ia pun berpura-pura kalau ia bertemu dengan Xinlan dalam kondisi telah jatuh pingsan Zhang Jing pun berusaha mencari peta yang ada di tubuh Xinlan Namun tak menemukannya Sementara Xiaoyu membawa air dan sengaja menumpakannya Kemudian ia menotok titik sarap Zhang Jing sehingga ia tak bisa berdiri Setelah itu ia pun ingin balas dendam dikarenakan pernah dipukul oleh Zhang Jing Namun akhirnya Xiaoyu pun malah menciumnya dan ia pun pergi meninggalkan Zhang Jing di sana Kesokan harinya Zhang Jing berhasil membebaskan diri dari totokan Xiaoyu Sementara itu Xiaoyu yang dilumpukan oleh Xinlan ingin dibunuh olehnya Dikarenakan Xiaoyu mengatakan kalau ia sudah memeriksa tubuh Xinlan dengan mengetahui kalau ia seorang wanita Mengataui hal itu Xinlan pun isteris dan merasa marah kepada Xiaoyu Dan kemudian ia pun melepaskan Xiaoyu dari totokannya Setelah itu mereka berdua pun bercanda ria satu sama lain Kemudian Xinlan memberitahu kalau tujuannya ingin pergi ke lembah penjahat Xiaoyu yang mendengar hal itu ia pun menanyakan siapakah orang yang sedang dicari oleh Xinlan Yang ternyata dia sedang mencari seseorang yang tinggal di sana bernama Yanantian Namun Xiaoyu malah berpura-pura tak tahu dengan mengatakan kalau orang itu telah mati Di tempat lain Wu Kei yang sedang beristirahat Ia melihat seseorang yang sedang membeli semua barang dagangan Dan ia merasa kasihan dengan penjual itu dikarenakan kondisi yang sedang sepi Pria itu pun memberikannya kepada Wu Kei dan juga kedua pengawalnya Saat itu Sun Wang menanyakan tujuan Wu Kei turun gunung Dan ketika mendengar bahwa Wu Kei sedang mencari Xiaoyu Sun Wang pun menjanjikannya untuk membantunya dalam mencari informasi Sehingga mereka pun berjanji akan bertemu kembali di suatu tempat Sementara Xinlan yang ingin berangkat bersama dengan Xiaoyu Dan Xiaoyu malah bilang kalau ia ingin berangkat sendiri Mendengar hal itu dia pun kesal dengan Xiaoyu yang telah diberikan peta harta karun Yang akhirnya ia pun memberikan kuda itu kembali kepada Xiaoyu Namun dikarenakan hujan, Xiaoyu pun kembali untuk menemuinya Sementara itu Sun Wang memberitahu tentang keberadaan Xiaoyu Yang akhirnya Sun Wang pun berhasil meyakinkan Wu Kei untuk ikut dengannya Kemudian mereka pun menuju lokasi yang telah diberitahukan oleh Sun Wang Di sini ia pun masuk berdua bersama dengan Wu Kei Dan Wu Kei yang tanpa curiga ia pun mengikuti Sun Wang untuk masuk ke dalam Di saat sampai di dalam Wu Kei pun malah dijebak oleh Sun Wang beserta pasukannya Sehingga perkelahian pun terjadi Namun Sun Wang yang tak tahu kalau Wu Kei memiliki semua jurus Istana Yuwa Wu Kei pun dengan mudah mengalahkan mereka semua Yang akhirnya di sini Sun Wang mengatakan alasan ia menyerang Wu Kei Dikarenakan ia ingin melakukan balas dendam kepada Istana Yuwa Yang menadului Istana Yuwa telah melakukan pembunuhan terhadap keluarganya Berdengar hal itu, Wu Kei mengampuninya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana Namun Sun Wang mengatakan kalau nama aslinya adalah Qin Ziling Dan tetap akan mencari kesempatan untuk balas dendam kepada Istana Yuwa Di sisi lain, Xin Lan yang sedang sakit ia pun dirawat oleh Xiaoyu Di sini ia terkejut dengan baju yang ia kenakan telah diganti Kemudian Xiaoyu juga memberikan sebuah obat kepada Xin Lan Perhatian Xiaoyu ini membuat Xin Lan semakin jatuh cinta kepadanya Lalu dia bertanya tentang sepatunya Dan Xiaoyu mengatakan kalau sepatunya itu telah ia buang Ia juga berjanji akan mengganti dengan sepatu yang baru Hal itu membuat Xin Lan semakin kesal Di saat keluar penginapan, Xiaoyu mulai menyiramkan sesuatu ke kudanya Agar tak mudah dikenali oleh Zhang Jing Namun saat ia kembali ke dalam penginapan Ia merasa ada yang aneh Dikarenakan mendengar seseorang yang sedang mencari keberadaan mereka Yang akhirnya Xin Lan dan Xiaoyu berubah penampilan menjadi seorang kakek dan nenek Namun Zhang Jing pun sempat curiga dan ia mencoba untuk melebas pedang ke kepala mereka Namun dikarenakan mereka berdua tak bereaksi Zhang Jing pun mengurungkan niatnya untuk menyerangnya Kemudian mereka berdua pun berjalan meninggalkan tempat itu dan berhasil mengalabui wanita tersebut Hingga mereka pun berhenti di suatu tempat dan berganti pakaian Namun di sini Xiaoyu ingin berpisah kembali dengan Xin Lan Dikarenakan dia telah sembuh dari sakitnya Hal itu semakin membuat Xin Lan kesal Dikarenakan dia telah memiliki perasaan kepada Xiaoyu Dan di saat mereka berdua sedang berdebat Zhang Jing telah tiba di sana dan ia juga menyarang Xiaoyu Dengan mengatakan kalau penyamarannya telah diketahuinya sejak awal Dikarenakan kekuatan dari Xiaoyu tak sebanding dengan Zhang Jing Ia pun dengan mudahnya dikalahkan Namun dengan kecerdikan Xiaoyu ia mampu mengecoh dan berhasil menotok Zhang Jing itu kembali Sehingga ia tak bisa bergerak untuk yang kedua kalinya Dan kembali ditinggalkan oleh Xiaoyu Saat ini Xiaoyu dan Xin Lan semakin dekat Lalu mereka beristirah di suatu tempat sambil mengobrol satu sama lain Setelah selesai makan mereka pun ingin melanjutkan perjalanannya Di sini Xin Lan mengatakan sejarah peta harta karun tersebut Kalau peta harta karun yang ditinggalkan oleh Yanan Tian telah menghilang sejak 18 tahun yang lalu Dan Xiaoyu yang mendengarnya pun berpura-pura tak mengataui hal tersebut Sementara itu Wu Kei yang sedang melakukan perjalanannya disambut oleh klan Tianhong Dengan mengundang Wu Kei ke perguruannya untuk dijamu Namun Wu Kei menolak dengan mengatakan kalau ia memiliki urusan yang mendesak Sehingga ketua klan pun kecewa Namun putrinya yang bernama Feng Bayu mencoba membojok Wu Kei untuk menginap ke perguruannya Sehingga Wu Kei pun menerima tawaran tersebut Sesampainya di sana sang ketua sangat senang dengan kedatangan Wu Kei dan ingin memberikan sebuah pedang kepadanya Namun ketika kotak itu dibuka ternyata pedang itu tidak ada di sana dan sang ketua pun sangatlah kaget Mendengar ketua klan menyebut nama pedang Du Yo Wu Kei pun teringat sesuatu Dengan mengatakan kalau ia pernah diserang oleh Qin Zilin dengan menggunakan pedang tersebut Yang akhirnya mereka pun mendatangi Qin Zilin untuk mengambil pedang itu Sehingga pertarungan pun terjadi di sana Di saat terjadi pertarungan Qin Zilin pun terpojok Namun ia malah diselamatkan oleh seorang wanita yang merupakan kekasihnya Yaitu Nona Feng Ia pun berpura-pura menjadi Sandra Sehingga akhirnya Qin Zilin berhasil kabur dari sana Di saat Qin Zilin kabur ia justru bertemu dengan Wu Kei Di sini Wu Kei ingin mengambil pedang itu dengan mengembalikan kepada klan Tianhong Namun di tengah pertarungan Wu Kei semakin terkejut dengan kehadiran Nona Feng Dan akhirnya mereka berdua pun menceritakan Kalau selama ini klan mereka saling bertarung satu sama lain Dan ingin Wu Kei menjadi penengah klan mereka Supaya hubungan mereka bisa berjalan dengan lancar Yang akhirnya Wu Kei pun setuju untuk membantu mereka berdua Tak lama setelah itu ketua klan Tianhong pun datang untuk menemui Wu Kei Dan ingin mengajak Wu Kei untuk kembali ke tempat mereka Di sini anaknya berpura-pura kalau Wu Kei telah menyelamatkannya dari Qin Zilin Dan ayahnya pun salah sangka kalau Wu Kei telah jatuh cinta kepada putrinya Dan putrinya pun menyangkal hal itu Namun ayahnya sangat ingin ia dekat dengan Wu Kei Dan menyuruhnya untuk membawakan sebuah makanan kepada Wu Kei di malam itu juga Dan putrinya pun menjalankan perintah sesuai instruksi dari sang ayah Setibanya dia di kamar Ia pun menceritakan kalau ayahnya telah salah sangka dengan kedekatannya bersama Wu Kei Singkatnya keesokan harinya Master Feng salah paham dengan Wu Kei Ia mengira kalau semalam Wu Kei telah tidur bersama putrinya Dan ia ingin Wu Kei segera melangsungkan pernikahan dengan putrinya Namun Wu Kei mengajak Master Feng masuk ke kamarnya Dan memberikan sebuah surat dari putrinya itu Yang mana isi surat itu putrinya berpamitan akan pergi ke klan Wangsan Mengataui hal itu Master Feng menjadi kesal dan ingin melakukan serangan Namun ia dihentikan oleh Wu Kei Dengan mengatakan kalau mereka berdua saling mencintai Dan hal itu bisa menciptakan kedamaian antara klan Wangsan dan klan Tianhong Yang selama ini saling berperang Di sini Master Feng menceritakan kalau putrinya dan Qin Zilin saling mencintai sejak lama Wu Kei juga telah mengutus pengawalnya untuk secara diam-diam mengikuti Nona Feng Mendengar penjelasan dari Wu Kei seperti itu Master Feng pun sedikit tenang Lalu Wu Kei berjanji akan menyelamatkan putrinya tersebut Sementara itu Nona Feng telah tiba di klan Wangsan Dan ia bertemu dengan Master Qin yang merupakan ketua klan sekaligus ayah Qin Namun di sini Nona Feng malah ditahan Saat itu Qin Zilin meminta kepada sang ayah untuk melepaskan Nona Feng Dikarenakan mereka saling mencintai Namun ayahnya mengatakan kalau ia tak akan mengakuinya sebagai putranya lagi Kecuali ia membunuh Nona Feng Yang tentu saja Qin Zilin tak bersedia melakukan hal itu Saat itu Qin Zilin mencoba untuk mengalangi sang ayah yang ingin membunuh Nona Feng Dan ia mebebaskannya dengan mengancam akan melakukan bunuh diri Dan di saat sang ayah melempar pedangnya tersebut Pedang itu pun dilempar kembali oleh Wu Kei Ia sampai di sana dengan mencoba untuk menengahi perselisian itu Setelah melakukan perkenalan Wu Kei justru diserang oleh semua anggota klan dari Wangsan Namun dengan mudah Wu Kei mengalahkan mereka semua Kemudian Wu Kei mengizinkan mereka berdua untuk pergi dari sana Tapi Master Qin di sini bersikeras tak akan memberikan restu kepada putranya yang akan menikah dengan Nona Feng Namun Wu Kei ingin menengahi permasalahan ini Yang mana ia ingin melakukan perdamaian antara klan Wangsan dan klan Tianhong Dan ia juga mengambil papan nama dari klan Wangsan dengan mengancam akan menghancurkan papan tersebut Jika ia menolak perjodohan ini Dan akhirnya di sini Master Qin pun menerima pernikahan putranya dengan Nona Feng Di sisi lain Master Feng telah menyiapkan acara pernikahan yang begitu megahnya Yang mana tempat mereka telah dihiasi dengan hiasan yang begitu indahnya Untuk menyambut kedatangan para tamu Lalu seorang murid melapor kalau Qin Ziling telah datang Ia juga membawa pedang Duyo yang mana pedang itu adalah senjata suci milik dari klan Tianhong Yang akhirnya Master Feng pun sangat senang dengan meminta Wu Kei untuk memeriksa pedang tersebut Wu Kei yang memiliki kesempatan ini pun segera membuka kotak tersebut Namun di saat ia mengeluarkan pedang itu dari sabuknya Muncul bubuk putih berterbangan Yang mana bubuk itu adalah sebuah racun Sehingga mereka semua pun menjadi lumpuh dan tak bisa bergerak Namun Qin Ziling tak merasakan efek dari racun tersebut Lalu Master Qin pun datang dengan melakukan pembunuhan terhadap klan Tianhong Dengan menjelaskan jika Qin Ziling tidak terkena racun dikarenakan ia telah memakan obat penawarnya Di sini Master Qin begitu percaya diri dengan akan membunuh mereka semua Namun ia dihentikan oleh Wu Kei yang tidak senang dengan kearokanan dari Master Qin Yang pada akhirnya Wu Kei pun menunjukkan kekuatan yang sebenarnya Yang mana ia dengan mudah mengalahkan Master Qin Master Qin yang melihat Wu Kei telah pulih dari racun Ia sangatlah terkejut Dikarenakan racun itu sangatlah kuat Yang tidak mungkin dengan mudahnya bisa pulih kembali dengan waktu yang sangat cepat Dan pada akhirnya Master Qin pun dibaksa oleh Wu Kei untuk menyetujui acara perdikahan ini Dan juga memberikan penawar racun tersebut Dan di saat Master Qin ingin membunuh Master Qin Namun dihentikan oleh Wu Kei Dikarenakan ia ingin perkelian di antara kedua klan ini segera diakhiri dengan menikahnya putra dan putri mereka Maka kedua klan bisa memulai hubungan yang lebih baik Yang pada akhirnya Master Qin pun menyetujui permintaan tersebut Sesampainya di dalam kediaman klan Wangsan Master Qin langsung menuju papan yang bertuliskan klan mereka Ia terlihat sedih lalu menghancurkan papan nama klan tersebut Di sini ternyata Master Qin masih tidak terima dan tidak setuju dengan pernikahan ini Dan menghancurkan papan nama klan mereka Yang akhirnya Master Qin pun melakukan bunuh diri Hal itu membuat Qin Siling sangat terkejut dengan kematian sang ayah Dan ia juga melakukan bunuh diri di hadapan mereka semua Nona Feng yang melihat hal itu Ia begitu sedih mengetahui kekasihnya telah pergi meninggalkannya Kemudian ia juga mengambil sebuah pedang dan melakukan hal yang sama Hal itu membuat Qin sangat terkejut Lalu memakamkan mereka berdua Setelah itu Qin pun pergi meninggalkan klan Tianhong Dan melanjutkan misi dari perguruan mereka Film pun dilanjutkan dengan Xiaoyu bersama Qin Lan yang sampai di sebuah desa Dan mendatangi sebuah rumah yang ada di sana Seorang pria tua pun menyambut mereka dengan mengajak masuk ke dalam rumah Pria tua itu menyuguhkan Teh dengan mengatakan bahwa dia akan menyiapkan makanannya Tak lama kemudian wanita tua pun menyuguhkan makanan tersebut Namun ketika Xiaoyu akan memulai makanan Ia teringat sesuatu dan menumpahkan makanan itu Yang ternyata di dalam mangkuk itu terdapat seekor ular kecil Mereka pun segera ke dapur yang ternyata di sana terdapat dua mayat suami istri Dan ketika mereka keluar Terlihat ada seekor ular yang akan melilit kudanya Sehingga Xiaoyu pun segera membunuh ular tersebut Saat itu Xiaoyu baru menjadari bahwa Perempuan tua tadi adalah seorang pria yang sedang menyamar Dan mereka mencurigai dia adalah manusia ular dari kelompok 12 zodiac Yang membuat mereka pergi dari sana Setelah cukup berjalan mereka berhenti sejenak Namun tiba-tiba ada seekor ular yang muncul dari ranting di dekatnya Yang ternyata itu hanyalah seekor bangkai ular Yang di tubuhnya terdapat sebuah jarum racun Dan Xiaoyu pun terkena racun itu Xiaoyu pun mengatakan bahwa ia tetap keracunan walaupun sudah membuang racun di tangannya Dan Xiaoyu yang tahu bahwa manusia ular telah mengawasi mereka pun menyuruhnya untuk keluar Dengan memancingnya menggunakan sebuah peta harta karun Sehingga manusia ular itu pun menampakkan dirinya Namun saat itu Xiaoyu memakan peta tersebut Yang membuat manusia ular itu marah kepadanya Dan disini Xiaoyu mengatakan jika dia sudah hafal lokasi peta tersebut Sehingga dia bisa menggambarkan kembali jika manusia ular itu memberinya penawar racun Dikarenakan manusia ular ini tahu jika peta tersebut tak mudah hancur Maka dia berniat untuk membelah perut Xiaoyu Kemudian ada dua orang pendekar yang lewat di sana Yang ternyata dua pendekar ini sangatlah ditakuti di dunia persilatan Ia bernama Nonajiu sehingga manusia ular ini kabur dari sana Xiaoyu yang sedang keracunan memohon kepada Nonajiu untuk diobati lukanya Sehingga mereka pun mengizinkan Xiaoyu untuk masuk ke kediaman mereka Sesampainya di kediaman murong Xiaoyu terlihat begitu kagum dengan kebesaran rumah mereka Seperti layaknya rumah seorang bangsawan Kemudian Xiaoyu diberikan obat oleh Nonajiu Yang ternyata obat itu sangatlah mujarab Dan akan sembuh dalam waktu 6 jam Setelah itu Zhang Xing yang mengetahui keberadaan Xiaoyu di sana Langsung mengampirinya dan langsung menendangnya Di sini Zhang Xing begitu dendam kepada Xiaoyu Yang telah dua kali menipunya dan berhasil mengelabuinya Namun tindakan ini dihentikan oleh Nonajiu Dikarenakan ia tak ingin terjadi pembunuhan di rumahnya Yang pada akhirnya Zhang Xing ini tak bisa melawan mereka berdua Dan memilih untuk pergi meninggalkan kediaman Nonajiu Yang ternyata Zhang Xing itu merupakan sepupu dari Nonajiu Kemudian Nonajiu memberikan sebuah pil kepada Xiaoyu Untuk mengobati luka Xinlan Yang membuatnya sembuh total setelah meminumnya Saat itu Xiaoyu mengejek Nonajiu Dengan mengatakan bahwa Nonajiu lebih cantik ketika ia sedang marah Xinlan yang tidak enak hati berusaha mendinginkan suasana Dan akhirnya Nonajiu memberikan Xiaoyu dan Xinlan Menginap di kediaman Murong sampai besok pagi Malam harinya Xiaoyu ingin mengelilingi kediaman Murong Dan akhirnya ia pun masuk ke sebuah kamar Yang ternyata itu adalah kamar Nonajiu Dan tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan Nonajiu Bahwa saat ini Nonajiu sangatlah marah dan kesal terhadap Xiaoyu Sehingga ia ingin memanfaatkan Zhang Xing untuk membunuhnya Kemudian Xiaoyu pun keluar dari kamar itu dan melanjutkan rencananya mencari tempat untuk bersembunyi Dia pun sampai di pintu besi dan membukanya Yang ternyata itu merupakan ruang obat milik keluarga Murong Dikerenakan bau obat yang sangatlah menyengat Ia pun memakan beberapa obat yang ada di sana Namun setelah memakan banyak obat tersebut Ia pun merasa kepanasan Setelah itu ia sampai di sebuah ruangan lain yang mengeluarkan udara dingin Dan ia kembali membuka pintu tersebut Dan ketika sampai di dalam ia merasa nyaman sekali Ruangan itu ternyata tersusun dari beberapa balok es Namun tiba-tiba Xiaoyu kaget dengan melihat Nonajiu berada di bawahnya Yang ternyata Nonajiu sedang berlatih tenaga dalam di sana Xiaoyu yang cepat tanggap mengetahui bahwa Nonajiu sedang berlatih tenaga dalam ilmu sesat Yang bisa membuat pemiliknya menjadi tak berperasaan Kemudian Xiaoyu mengambil semua lukisan itu Dan Nonajiu terlihat sangatlah marah sekali Namun ia tidak bisa memutuskan latihannya begitu saja Xiaoyu pun membawa lukisan itu keluar dari ruangan es dan membakarnya Dan ketika ia di dekat api Xiaoyu semakin kepanasan Dan ia pun berusaha mencari udara segar Hingga tanpa sadar Xiaoyu terus berlari sampai di luar kediaman Murong Dan tiba-tiba Zhang Jing pun mengeluarkan pedangnya Namun Xiaoyu yang kepanasan memancing Zhang Jing untuk memukulinya Nonajiu pun datang ke sana untuk membunuh Xiaoyu Namun diadang oleh Zhang Jing Sehingga kedua sepupu itu pun bertarung Dan mereka tidak sadar kalau Xiaoyu sudah tidak ada di sana Dan mereka berdua tidak menemukannya Saat itu Nonajiu mengatakan kalau Xiaoyu telah menghabisi pil penambah tenaga dalam Oleh karena itu pukulan Zhang Jing tadi tidak memban kepadanya Kemudian Xiaoyu pun telah kembali ke kediaman Nonajiu Sedangkan Guren Yu yang belum tahu kejadian itu Mendatangi pavilion Hua Jin Dia menyuruh Xin Lan untuk segera meninggalkan kediaman Murong Dan dia akan mencari Xiaoyu Namun tiba-tiba Nonajiu dan Zhang Jing pun tiba di sana Kedua gadis itu melampiaskan marahnya kepada Xin Lan Tapi Guren Yu menghalangi mereka dan menyuruh Xin Lan untuk pergi dari sana Sedangkan di ruangan es Xiaoyu sedang mendinginkan tubuhnya Dengan memeluk sebuah balok es raksa-raksa Dia melihat ranjang es dan berbaring di sana Hal itu cukup membantu yang membuatnya tertidur Di pagi harinya Xin Lan yang pergi dari kediaman Murong Ternyata berhasil ditangkap oleh kedua gadis tersebut Singkatnya di tengah jalan mereka berpapasan dengan Wu Ke Ia yang penasaran mencoba menghentikan mereka Dan menanyakan gadis yang terikat itu Sehingga Nonajiu pun mengatakan kalau gadis ini merupakan pencuri yang harus dihukum Ketika sampai di ruangan obat Nonajiu menyadari ada tutup kendi yang hilang Dia curiga kalau Xiaoyu masih bersembunyi di ruangan es Nonajiu kemudian mengambil timah cair dan menutup lubang kunci ruangan es Sehingga pintu tersebut tidak bisa dibuka lagi Kemudian mereka pun meninggalkan ruangan obat Dan Xiaoyu yang menyadari kalau ia dikurung di sana pun menjadi panik Sementara itu Zhang Jing menyuruh Xinlan untuk menggambarkan kembali peta harta karun yang ada diingatannya Dan Xinlan pun mengatakan lokasi harta itu berada di daerah gunung Emei Zhang Jing sangat senang sekali dan membujuk Nonajiu untuk mencari harta itu Dan Nonajiu pun setuju karena dia juga berharap mendapatkan kitab ilmu Yanantian Namun di tengah jalan ada orang yang memutuskan tali pengikat Xinlan dan menyerang mereka dengan senjata rahasia Saat itu Xinlan mengambil kesempatan dan langsung berusaha melarikan diri dari sana Namun jalan yang di tempatnya buntu Sehingga kedua gadis itu pun berhasil menyusulnya dan menyerang Xinlan Tetapi sebuah bunga giok membatalkan serangannya Dan kedua gadis itu tidak bisa mengejarnya Yang ternyata Wuke lah yang menyelamatkan Xinlan Singkatnya setelah Xinlan pergi dari sana Wuke menyuruh pengawalnya untuk mengikutinya Saat itu Xinlan yang sedang berjalan kembali dihadang oleh Zhang Jing dan Nonajiu Dan mereka pun menanyakan siapakah yang telah menyelamatkannya Namun Xinlan mencoba mengelabui mereka dan melarikan diri Yang membuat kedua gadis itu berhasil mengejarnya kembali Sehingga pertarungan pun terjadi Dikarenakan Xinlan memang bukan lawan mereka Yang membuatnya kewalahan dan berhasil diselamatkan oleh Wuke yang baru datang ke sana Yang membuat Wuke harus bertarung untuk melawan kedua gadis tersebut Saat itu Zhang Jing yang menyadari kungfu tersebut yang berasal dari Istana Yuha Yang membuat kedua gadis itu pergi dari sana meninggalkan Xinlan Setelah itu Xinlan pun berterima kasih kepada Wuke yang telah menyelamatkannya Yang ternyata mereka juga mempunyai tujuan yang sama untuk pergi ke Gunung Emei Dan Wuke pun menawarkan Xinlan untuk pergi bersama Di sisi lain kondisi Xiaoyu semakin melemah dikarenakan kedinginan Namun tiba-tiba air di sana mencair yang ternyata rumah itu telah terbakar oleh seseorang Kemudian ada dua orang yang berhasil menemukan keberadaan Xiaoyu Dan mereka merupakan salah satu dari kelompok 12 Zodiang Di sini mereka mencari harta karun keluarga Murong berupa pil tenaga dalam Yang sampai saat ini mereka tidak menemukannya Xiaoyu yang licik sengaja mencoba memperkenalkan diri kepada mereka Bahwa dia sempat memiliki peta harta karun yang nantian Yang membuat dua orang tersebut menjadi tertarik dan memperlakukan Xiaoyu dengan begitu baiknya Kemudian Xiaoyu pun diajak makan oleh kedua orang tersebut Dan mereka sangat antusias dengan perkataan Xiaoyu Yang ternyata mereka berdua memiliki suatu rencana Yang mana ingin memanfaatkan Xiaoyu untuk mendapatkan harta karun tersebut Dan mereka pun akan pergi ke gunung Emei bersama Xiaoyu Di dalam perjalanan Xiaoyu ingin menguji kemampuan kungfu kedua anggota 12 Zodiang tersebut Yang membuat kekacauan sehingga mereka berdua pun harus berkelahi melawan ahli kungfu yang ada di sana Dan kesempatan ini digunakan Xiaoyu untuk melarikan diri Sedangkan Wu Ke dan Xinlan telah sampai di penggunungan Emei Dan mereka memutuskan untuk mencari penginapan Dan Xiaoyu yang telah sampai di sana juga ia sedang bersembunyi Ia melihat Tona Jiu dan Zhang Jing yang mengatakan kalau Xinlan sedang bersama Wu Ke Mendengar hal itu Xiaoyu pun segera menemukan Xinlan yang berada di dalam penginapan Sesampainya di penginapan itu Xiaoyu melihat seseorang yang ia anggap Xinlan yang kembali memakai pakaian pria Yang ternyata itu adalah Wu Ke Kedua saudara kembar ini saling berhadapan dan merasa kalau ada ikatan batin antara mereka berdua Sehingga seakan-akan mereka pernah bertemu sebelumnya Dikarenakan Xiaoyu memanggil nama Xinlan Wu Ke pun mengatakan kalau Xinlan tidak ada di sini Dan sebenarnya Xinlan telah diserang oleh kedua gadis misterius Sehingga mereka berdua pun saling berkenalan Namun saat itu Xiaoyu tidak menyebut nama aslinya dan langsung pergi dari sana Tak lama kemudian Xinlan pun sudah kembali ke penginapan Wu Ke pun menceritakan kalau ada orang yang mencarinya dan orang itu seumuran dengan dirinya Setelah memberitahu kalau orang itu pergi ke arah timur Xinlan pun segera pergi mencari keberadaan Xiaoyu Sementara itu Xiaoyu yang berjalan bertemu kembali dengan anggota 12 Zodiac yang sedang marah kepadanya Namun Xiaoyu yang berpura-pura dengan alasan sedang menguji kemampuan mereka Sehingga saat itu ia pergi meninggalkannya Dan Xiaoyu pun kembali mengajak mereka untuk makan bersama dengan makanan yang dibelinya Namun saat ia meminum sebuah minuman yang diberikan oleh anggota 12 Zodiac Tiba-tiba Xiaoyu merasa tak enak badan Yang ternyata di minuman tersebut sudah diberikan obat bius oleh mereka Dan selama ini anggota 12 Zodiac telah mengincar peta harta karun milik Yanantian Saat itu Xiaoyu tidak panik dengan kondisi tersebut Dengan kecerdasannya Xiaoyu menipu mereka dengan mengatakan ia sudah memasukkan racun ke dalam makanan mereka Hal itu membuat mereka menjadi terkejut dan panik Dikarenakan mereka takut racun itu bekerja di saat Xiaoyu tertidur Akhirnya mereka pun memberikan penawar obat bius kepada Xiaoyu Kemudian Xiaoyu juga mengeluarkan obat penawar untuk mereka dan memakan pil tersebut Yang tanpa mereka sadari kalau mereka itu tidak keracunan Dan pil yang mereka makan itu adalah racun Mengetahui hal itu anggota 12 Zodiac ini menjadi marah Namun tak berselang lama racun itu telah bereaksi Tak lama kemudian mereka pun kedatangan salah satu anggota 12 Zodiac lainnya Yaitu manusia ular Yang ternyata ia juga menginginkan peta harta karun Yanantian Namun sebelum itu manusia ular ini menyingkirkan manusia lembu dan manusia kambing tersebut Setelah itu ia pun membawa Xiaoyu pergi dari tempat itu Dan kali ini manusia ular telah menaruh ular kecil di dalam tubuh Xiaoyu untuk mengawasinya Agar ia tak lagi kabur darinya Ia juga ingin segera melihat peta harta karun peninggalan Yanantian Dalam ancaman tersebut Xiaoyu tak bisa berbuat banyak Selain menunjukkan lokasi peta harta karun itu Sehingga mereka pun segera berangkat menuju lokasi tersebut Xiaoyu membawa manusia ular berputar-putar dan airnya ia pun berhenti di suatu tempat Di saat masuk ke dalam mereka menginjak sesuatu Yang ternyata itu adalah mayat seorang pendekar Manusia ular mengenali mereka sebagai tiga pendekar pedang jinling Dan mereka baru saja dibunuh Yang artinya pembunuhnya masih ada di sana Tiba-tiba datang seseorang berpakaian hitam dengan menggunakan topeng Dia adalah manusia kelelawar Dan datang satu orang lagi yang langsung membunuh manusia ular Dia adalah manusia burung hantu Saat itu burung hantu bertanya bagaimana bisa Xiaoyu tahu goa tersebut Tapi Xiaoyu malah mengatakan bahwa manusia burung hantulah yang menunjukkan tempat itu kepadanya Xiaoyu dengan liciknya mengadu domba mereka yang membuat mereka saling bertarung Dikenakan manusia kelelawar memiliki kemampuan yang lebih hebat Sehingga manusia hantu mati di tangannya Dan ketika manusia kelelawar itu ingin membunuh Xiaoyu Tiba-tiba ular hijau melompat dan menggigit manusia kelelawar tersebut Yang membuat manusia kelelawar itu langsung tewas di tempat Tak lama kemudian ada seseorang yang datang masuk ke dalam goa itu Yang ternyata ia adalah Lewang pengawal pengirim barang Di sini Xiaoyu mengatakan kalau ia telah mengalahkan begitu banyak orang yang ingin masuk ke dalam goa ini Sehingga Lewang pun menjadi takut terhadap Xiaoyu Tak lama setelah itu mereka kedua menyaksikan perkelaian dua orang yang ahli pedang Di sini Lewang itu mengatakan kalau Xiaoyu telah membunuh anggota 12 Zodiac dan juga tiga ahli pedekar pedang Sehingga mereka semua menjadi segan dan takut terhadap Xiaoyu Yang akhirnya mereka bertiga pun patuh pada perintah Xiaoyu dan mengikutinya masuk ke dalam Namun di saat berada di dalam goa mereka malah menemukan para master kung fu Yang saling bertarung satu sama lain untuk memperebutkan harta karun yang nantian Melihat kondisi tersebut Xiaoyu pun berhasil menengahi perselisian antara mereka Untuk menghentikan pertarungan dan mencari harta karun itu secara bersamaan Yang pada akhirnya kedua master itu pun setuju dengan ajakan dari Xiaoyu Mereka semua pun mengikuti Xiaoyu untuk masuk lebih jauh dalam goa tersebut Untuk mencari harta karun Namun mereka malah bertemu dengan sebuah pintu rahasia yang hanya bisa dibuka menggunakan kealian Lalu mereka terlihat ada sebuah teka-teki dalam pintu itu Dan akhirnya pintu itu pun berhasil mereka buka Setelah pintu itu terbuka Xiaoyu dan para pendekar lainnya pun masuk ke dalam Yang ternyata mereka telah tiba di pemakaman gunung Emei Yang mana tempat ini telah dijaga oleh salah satu klan Emei Di saat mereka mempertanyakan tempat di mana harta karun berada Mereka berpikir harta itu berada di dalam peti tersebut Lalu keluarlah pemimpin klan dari klan Emei yang bernama pendeta Senzi Dan terjadilah pertarungan di antara mereka Dan di saat ketua klan Emei akan menyerang Xiaoyu Tiba-tiba murid dari istana Iwa pun datang ke sana dan melakukan serangan terhadap klan Emei Sehingga pertempuran pun berhenti saat itu juga Kedatangan mereka juga mempertanyakan tempat harta karun tersebut Dan kenapa tempat ini banyak sekali jebakan jika harta karun itu tidak ada di sini Lalu Wuke pun datang ke sana dengan menghentikan pertarungan itu Ia bahkan dengan mudah mengalahkan pendeta Senzi Sehingga pendeta Senzi pun terkagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wuke dari istana Iwa Setelah semua mendengar penjelasan dari Wuke Kini para pendekar sadar kalau mereka telah ditipu oleh peta harta karun yang palsu Kemudian Xiaoyu yang akan pergi Ia pun dihentikan oleh pendeta Senzi Namun ia tetap pergi untuk meninggalkan mereka Saat ini Xinlan terus mengikuti Xiaoyu Dan ia bertanya bagaimana Xiaoyu bisa pergi dari kediaman Onajiyu Namun Xiaoyu pun bertanya apakah Xinlan jatuh cinta terhadap Wuke Dikarenakan saat pertarungan di gunung Emei tadi Xinlan selalu memandangi Wuke Xinlan yang merasa kalau Xiaoyu telah cemburu kepadanya Ia pun langsung bersandar di bahu Xiaoyu Namun ia pun terkejut ketika mengetahui di dalam tubuh Xiaoyu Terdapat seekor ular milik manusia ular sebelumnya Yang mana ular tersebut tak bisa disingkirkan Dikarenakan pemiliknya yaitu manusia ular telah meninggal Kemudian mereka berdua memikirkan cara untuk mengeluarkan ular tersebut Singkatnya ketika Xiaoyu mengetahui keberadaan Onajiyu berada di sini Ia pun langsung bersembunyi Di sini Onajiyu yang merasa kedinginan ingin membuat api unggun Namun saat mendekati pintu koa Onajiyu dibuat ketakutan dengan kemunculan Xiaoyu Ia merasa bahwa Xiaoyu telah meninggal di kediamannya Atas kebakaran tersebut Sehingga Onajiyu pun jatuh pingsan Yang mengira bahwa Xiaoyu itu adalah hantu Melihat keadaan Onajiyu pingsan Xiaoyu ingin melakukan balas dendam terhadapnya Namun Wu Kei keburu datang ke sana Dan ia ingin agar Xiaoyu melepaskan Onajiyu Dikarenakan tak pantas seorang lelaki menyerang wanita yang dalam keadaan jatuh pingsan Yang akhirnya Xiaoyu pun setuju untuk melepaskannya Tiba-tiba Onajiyu yang pingsan mengigau dengan memanggil nama Jiang Xiaoyu Yang membuat Wu Kei pun sangat terkejut Yang ternyata musuh besar istana Yuwa ada di hadapannya Mengetahui hal itu kemudian Wu Kei pun mengatakan bahwa dia harus membunuh Xiaoyu Xinlan yang mendengarnya pun menghalangi Wu Kei Dan menyuruh Xiaoyu untuk pergi dari sana Namun Xiaoyu yang tidak bisa menahan emosinya Dia pun bersiap-siap bertarung dengan Wu Kei Dan ketika mengeluarkan tenaga ke dalamnya Ular hijau yang ada di tubuhnya langsung menggigit layarnya Yang membuat Xiaoyu pingsan di sana Singkatnya ketika Xiaoyu tersadar di atas ranjang sebuah pondok Yang di sampingnya terletak sebuah dufa yang mengeluarkan aroma obat Dia pun melihat Wu Kei berdiri di luar pondok membelakanginya Yang ternyata Wu Kei menyelamatkan Xiaoyu Dikarenakan dia diharuskan membunuh Xiaoyu dengan tangannya sendiri Singkatnya dia memberikan obat pemusnah racun dan pembunuh ular hijau di tubuh Xiaoyu Xiaoyu yang mengatau hal itu tiba-tiba mengambil sebuah golok yang tergantung di dinding Dia mengambil golok itu dan mengancam akan bunuh diri jika Wu Kei tidak membiarkannya pergi Wu Kei pun terkejut melihat kenekatan Xiaoyu dan melepaskan Xiaoyu dari sana Namun dikarenakan Xiaoyu melangkah mundur Dia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada sebuah curang Sehingga dia pun terjatuh ke dalam curang tersebut Xinlan pun datang ke sana dan sedih sekali melihat Xiaoyu jatuh ke curang Dia pun menjadi marah sekali kepada Wu Kei Yang tanpa sadar Xinlan pun hampir jatuh ke curang Beruntung Wu Kei memegang tangannya dan berhasil kembali ke atas Yang ternyata Xiaoyu tidak mati Dia bergantung di tanaman menjalar yang ada di dinding curang Xiaoyu rupanya sengaja jatuh ke curang itu Dia merekayasa kejadian tadi supaya ia bisa menghindari Wu Kei Ia tahu bahwa dia tidak bisa mengimbangi kemampuan Wu Kei dalam bertarung Dan tiba-tiba Xiaoyu pun dikejutkan dengan seekor monyet Yang tanpa sengaja pegangan pun terlepas Beruntunglah dasar julang itu ternyata sebuah telaga yang cukup dalam Xiaoyu yang terjatuh ke dalam air sehingga ia pun selamat Di sisi lain Xinlan yang masih sedih Ia masih ingin untuk mengakhiri hidupnya Yang ternyata Xinlan ingin melakukan bunuh diri Wu Kei yang mendekatinya tanpa ia sadar Xinlan menancapkan sebuah pisau kepada dirinya Namun Xinlan tak bisa membunuhnya Dikarenakan Wu Kei selalu menolongnya Di sini pada akhirnya ia pun mencabut pisau itu dan melompat untuk yang kesekian kalinya Dan Wu Kei kembali berhasil menyelamatkannya Di sisi lain Xiaoyu malah bertemu dengan seorang wanita Dan wanita ini ingin diselamatkan oleh Xiaoyu dan dibawa pergi dari lembah tersebut Yang akhirnya Xiaoyu mengabulkan permintaannya Dan ia pun mengikuti wanita ini untuk mencari jalan keluar dari lembah ini Tapi setelah berlama berjalan Xiaoyu merasa bahwa mereka hanya berputar-putar di dalam lembah saja Yang membuat mereka pun beristirahat Tiba-tiba wanita ini pun melihat bayangan orang Sehingga mereka pun mendatangi tempat tersebut Dan itu hanyalah sebuah patung Wanita ini pun melihat ada bagian patung yang tak berdebu Sepertinya bagian itu sering disentuh oleh orang Dan Xiaoyu mencoba memutar bagian itu Yang ternyata itu adalah sebuah tombol rahasia Yang di bawah patung itu terdapat anak tangga menuju ke bawah tanah Mereka pun masuk ke sebuah tempat yang menyerupai kotak besi Dan tanpa sengaja Xiaoyu memutar sebuah tombol Sehingga mereka pun menemukan sebuah tempat pintu rahasia yang mengantarnya semakin jauh ke dalam Yang akhirnya Xiaoyu terus menyusuri tempat ini Ia pun meninggalkan wanita tersebut dan tanpa ia sadari pintu itu tertutup Yang membuat wanita itu terbakar di dalamnya Namun Xiaoyu tak mampu menyelamatkan wanita tadi Lalu Xiaoyu menemukan sebuah tempat yang terbuka dengan sendirinya Ia pun masuk ke dalam dan pintu itu langsung menutup kembali Di sini ia disambut dengan baik Yang ternyata orang penunggu tempat ini mengetahui namanya Hal itu membuat Xiaoyu semakin penasaran Dan dikarenakan ia lapar Ia pun memakan sebuah ayam yang ada di sana Yang membuatnya pun jatuh pingsan Lalu di saat ia terbangun Xiaoyu pun sudah berganti pakaian Kemudian ia pun mendatangi pemilik istana ini Yang ternyata ia adalah seorang ratu yang begitu cantik Yang ternyata ia adalah seorang wanita yang bersamanya di lembah tadi Yang bernama Xiaoyu niang Pemimpin tempat tersebut Saat itu Xiaoyu segera menyadari kalau Xiaoni yang adalah seorang wanita yang suka menangkap anak muda Sehingga Xiaoyu meminta Xiaoni yang untuk membawanya berkeliling istana Ketika mereka telah sampai di kolam air panas Ada seorang pemuda yang sedang membersihkan lantai di sana Xiaoni yang melihat bahwa pemuda itu tidak senang dengan kehadiran Xiaoyu Sehingga Xiaoni yang menendangnya hingga tersungkur Dan ketika Xiaoyu bertanya tentang pemuda itu Xiaoni yang mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pendekar besar di zaman itu Tiba-tiba Xiaoyu mengatakan bahwa dia sakit perut dan ingin ke toilet Dia meminta pemuda itu menunjukkan toilet di istana Xiaoni yang Yang ternyata itu hanyalah sebuah trik Xiaoyu agar dapat berbicara berdua saja dengan pemuda tersebut Pemuda itu pun bernama Jiang Yulang Kemudian Xiaoyu pun menanyakan tentang jalan keluar dari istana itu pada Yulang Namun Yulang tak mau berterus terang Dan dengan berbagai ancaman yang membuat Yulang pun akhirnya mau mengabulkan permintaan tersebut Setelah itu mereka pun pergi ke toilet Yang ternyata Yulang sudah membuat sebuah terowongan di toilet itu Dan walaupun kotor Xiaoyu pun terpaksa mengikutinya Jalan itu sampai di sebuah ruangan Di sana Yulang sudah menimbun banyak bahan makanan Yang ternyata Yulang berencana bersembunyi di bawah itu Sampai Xiaoni yang keluar dari istana untuk mencari pelayan yang baru Itulah waktu yang tepat untuk melarikan diri Sementara itu Xiaoni yang tidak menemukan siapa-siapa Dia kembali ke ruangan kolam namun Xiaoyu sudah tidak ada di sana Bahkan Yulang yang dikira mati juga sudah tidak ada keberadaannya Yang akhirnya Xiaoni yang pun tahu bahwa yang membunuh para pemuda itu adalah Yulang Dan dengan geram Xiaoni yang pun segera mencari kedua pemuda tersebut Sedangkan saat ini Xiaoyu dan Yulang menemukan sebuah lubang dan mencoba menggalinya Ketika Yulang akan memasuki lubang itu Xiaoyu pun menahannya Dia melemparkan guci arak dan menjatuhkan sebuah lampu minyak Sehingga dasar lubang itu menjadi terang benderang Melihat tidak ada yang berbahaya di bawah sana Mereka berdua pun turun ke ruangan itu Di ruangan itu banyak perhiasan dan senjata yang sepertinya bernilai tinggi Xiaoyu pun berpendapat bahwa Xiaoni yang tidak mengetahui adanya ruangan itu Karena debu yang terlihat sangatlah tebal dan merata Saat itu Yulang pun kaget ketika sampai di suatu ruangan yang terlihat banyak orang di sana Namun Xiaoyu yang lebih tenang memeriksa kondisi orang-orang tersebut Yang ternyata semua yang berdiri di sana sudah menjadi tengkorak Melihat posisi jurus dari kalimat tengkorak tersebut Xiaoyu pun menyimpulkan bahwa mereka adalah lima dewa pemukas yang amat terkenal puluhan tahun yang lalu Kelima tengkorak itu pun menghadap ke sebuah pintu yang tertutup rapat Xiaoyu membuka pintu itu dan terlihat sesosok tubuh berdiri membelakangi mereka Dan ketika mendekat mereka amat terkejut Yang ternyata sesosok itu masih utuh Dia tidak berupa tengkorak seperti orang-orang di luar ruangan Namun sesosok itu juga sudah mati Yang ternyata ada satu lagi sesosok wanita yang tewas di atas sebuah ranjang Mereka mendekati ranjang itu Yang disampingnya terdapat sebuah sapu tangan yang bersulam tulisan Yang ternyata pria yang masih utuh itu adalah Ouyang Ting Istana bawah tanah itu menyimpan kisah yang tragis Dan Yulang penasaran tentang kitab ilmu Ouyang Ting Yang bisa membunuh lima dewa pemukas dengan sekali gebragan Dia memeliksa tubuh Ouyang Ting yang ternyata Ouyang Ting memegang sebuah kitab Namun Yulang tak berani mengambilnya Dan Xiaoyu lalu mengambil kitab itu yang bertulis lima jurus pemukas Sehingga Xiaoyu pun menyimpan kitab itu di balik bajunya Namun tak lama kemudian Xiaoyu yang pun tiba di sana dan langsung menyerang Xiaoyu Sehingga pertarungan pun terjadi Dikarenakan mereka berdua bukanlah tandingannya Xiaoyu yang pun berhasil mengalahkan mereka dan mengikatnya dengan sebuah rantai besi Sehingga mereka tidak akan bisa lari kembali Saat itu Yulang memohon ampun kepada Xiaonyang Dengan memberikan sebuah kitab lima jurus pemukas dengan harapan Xiaonyang mau membebaskannya Dan Xiaonyang sangat senang sekali mendapatkan kitab tersebut Sementara di atas jurang Xinlan berhasil memaksa Ouyang untuk turun ke dasar jurang mencari mayat Xiaoyu Namun tiba-tiba muncul sebuah bayangan menyambar tubuh Xinlan Dan Wu Ke yang melihat itu pun langsung menyusul ke sana Yang ternyata itu adalah manusia monyet dari 12 zodiac Kemudian datanglah seorang kakek yang terkejut ketika melihat Wu Ke yang mirip sekali dengan Jiang Feng Seketika kakek ini pun teringat 18 tahun yang lalu dengan pembantaian Jiang Feng Yang ternyata di hadapannya ini adalah anaknya Dan kakek tua ini pun adalah King Hong yang dulu dijuluki sebagai pengembara bijaksana Singkatnya manusia monyet pun menyuruh Wu Ke untuk membunuh King Hong Jika tidak maka dia akan membunuh Xinlan Namun Xinlan mengarang cerita yang membuat manusia monyet ini terpengaruh Yang membuat Wu Ke langsung menyerangnya Dan King Hong langsung menggunakan jurus pukulannya yang membuat manusia monyet terlempar dan jatuh ke bawah Setelah itu Wu Ke pun menyuruh King Hong untuk naik ke atas melalui tali yang mereka pakai untuk turun Sedangkan Wu Ke dan Xinlan meneruskan perjalanan ke bawah jurang Namun ketika penggangan Xinlan terlepas Dia jatuh ke telaga di bawah jurang Seketika Wu Ke yang melihatnya pun langsung meloncat ke bawah Mengetahui di bawah ada sebuah air Xinlan pun menjadi bersemangat dan ia pun yakin bahwa Xiaoyu masih hidup Namun semangatnya lama-kelamaan berubah menjadi histeris Karena tidak ditemukan tanda-tanda Xiaoyu di sana Sedangkan di istana bawah tanah Xiaoyu dan Yulang kembali melayani Xiaoniang Tapi kali ini mereka harus melakukan semua pekerjaan bersamaan Karena tangan mereka dirantai Sementara itu Xiaoniang terlihat sangat senang dengan kitab yang dia dapatkan Dia tidak terlalu memperhatikan lagi Xiaoyu dan Yulang Namun tiba-tiba dia merasa kepalanya berat Yang ternyata itu adalah ulas Xiaoyu Dia membakar bubuk yang membuat gas bius dililin dalam ruangan Xiaoniang yang kesal dengan tenaga yang tersisa Dia menyerang kedua pemuda itu Dan mereka berdua terpaksa menghadapi Xiaoniang Namun gas bius itu mulai bereaksi Yang membuat Xiaoniang tak bisa menggunakan tenaganya secara maksimal Mereka pun mencengkelir Xiaoniang dengan rantai itu Yang membuat Xiaoniang pun menjadi semakin lemas Setelah Xiaoniang dikalahkan Xiaoyu pun mengambil kitab pukulan pemungkas Lalu mereka berdua berusaha mencari jalan keluar dari istana bawah tanah Yang akhirnya Xiaoyu pun menemukan sebuah pintu rahasia Ketika pintu terbuka di belakangnya Dan dia sebuah lorong menuju ke tempat yang lain Mereka pun menyusuri lorong itu Dan ketika sesampai di ujung lorong mereka mendengarkan suara seseorang yang sedang tertawa Yang ternyata di lorong itu membawa mereka ke kuil Suantian Yang mana terdapat Suanyuan yang salah satu anggota dari 10 penjahat terhebat Hal itu membuat Xiaoyu sedikit terkejut Dikarenakan setelah lulus dari Xiaoniang Ia harus berhadapan dengan Suanyuan Saat itu Suanyuan sedang melakukan sebuah permainan dengan salah satu saudagar kaya Dikarenakan ia salah mendebak maka semua tokoh miliknya ia rampas Dan orang kaya ini pun hanya bisa pasrah Sedangkan asisten orang kaya itu juga ikut taruhan dan ia pun menang Yang membuatnya menjadi orang kaya mendadak Sisa tiga orang yang ada di kuil itu Kali ini salah satu pengawal bangsawan yang diajak untuk melakukan sebuah permainan Dan ia pun setuju Di sini ia melakukan tebakan yang begitu mengejutkan Yang mana di dalam kantong uang ini berisi ganjil atau genap Dan Suanyuan pun mempertaruhkan nyawanya Hal itu membuat orang tersebut menjadi takut Kemudian tiba-tiba dua orang tadi melakukan serangan secara mendadak kepada Suanyuan Namun mereka berdua dengan mudah dikalahkannya Dengan satu kali serangan yang membuat dua orang itu tumbang Lalu ia pun kesal dengan pengawal tadi dikarenakan tak kunjung memberikan jawabannya Yang ternyata pengawal itu melakukan tindakan tegas Ia pun menolak bermain dengan Suanyuan Dan ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya Kemudian Suanyuan pun pergi keluar untuk memeriksa keadaan biksu yang terlempar tadi Merasa situasi aman Xiaoyu dan Yulang keluar dari persembunyiannya Dan ia mengambil makanan yang ada di sana Tapi di saat keluar mereka ketahuan oleh Suanyuan Xiaoyu dengan santainya malah meminta arah kepada Suanyuan Dan ia pun memberikan arahnya kepada Xiaoyu Kemudian Xiaoyu mengatakan bahwa dia datang ke sana untuk bermain Dan akan memberikan kepalanya jika dia kalah Ketika mereka akan menentukan taruhannya Tiba-tiba pendeta Shenzi datang ke sana bersama para muridnya Saat itu pendeta Shenzi mengajak Suanyuan bertarung kungfu dengan taruhan nyawanya Namun Suanyuan ingin pelakat Emei sebagai taruhannya Aturan permainannya adalah pendeta Shenzi menyerang Suanyuan tiga kali Dan jika Suanyuan bergerak dari tempatnya Maka dia akan kalah Dan pendeta Shenzi segera menyerahkan pelakat Emei kepada Xiaoyu yang sebagai wasit Kemudian pendeta Shenzi pun memulai serangannya Semua orang pun terkesima Suanyuan memang luar biasa Ketika pendeta Shenzi tak mampu membuatnya bergeser dari tempatnya berdiri Pendeta Shenzi pun mengaku kalah Dan dengan berpindahnya pelakat Emei otomatis Maka Suanyuan akan menjadi ketua Emei yang baru Pendeta Shenzi yang sudah gagal terpukul dan merasa sangatlah malu Dia berencana bunuh diri untuk menembus dosanya pada sekte Emei Namun Xiaoyu pun menahannya Dikarenakan dia tak mau memberikan pelakat itu kepada Suanyuan Dan malah Xiaoyu mengajaknya bertaruh Suanyuan pun setuju dengan bertaruh bahwa Xiaoyu harus menebak dengan pasti Berapa banyak jumlah luka yang ada di tubuhnya Xiaoyu pun mengatakan ada 100 bekas luka di tubuhnya Ia pun membuka pakaiannya dan menyuruh Suanyuan memulai menghitungnya Setelah dihitung ternyata di tubuh Xiaoyu hanya ada 97 bekas luka Suanyuan mengatakan bahwa Xiaoyu sudah kalah Namun tanpa diduga Xiaoyu mencabut belati dan melukai tangannya 3 kali Dengan begitu maka bekas luka di tubuhnya menjadi genap 100 kali Sehingga Suanyuan pun mengakui kekalahannya Kemudian dia mendatangi pendeta Senzi dan menyuruhnya hormat pada Xiaoyu sebagai ketua baru Emei Namun tanpa diduga Xiaoyu mengembalikan pelakat ketua kepada pendeta Senzi Pendeta Senzi terdiam melihat ketulusan Xiaoyu dan sekte Emei berhutang budi kepadanya Setelah sekte Emei pergi Xiaoyu dan Yulang pun melanjutkan perjalanannya Di tengah perjalanan Suanyuan yang tertarik pada Xiaoyu pun ikut bersama mereka Suanyuan melihat rantai di tangan kedua pemuda itu Dia mencoba memotongnya yang ternyata masih gagal Dan pada akhirnya Suanyuan pun berpamitan dan pergi dari sana Film pun dilanjutkan dengan perjalanan mereka untuk mendatangi beberapa orang pandai besi Namun tidak ada yang sanggup membuka rantai tersebut Akhirnya mereka berdua berencana meminta bantuan Ayah Yulang untuk melepaskan rantai yang mengikat mereka Tiba-tiba datang seseorang memberikan sebuah bungkusan pada Xiaoyu Setelah dibuka rupanya isinya adalah dua pakaian baru dan mereka pun berganti pakaian Kemudian datang seseorang mengatakan ada yang menitipkan uang untuk Xiaoyu Orang itu juga sudah memesan makanan dan kamar untuk menginap Sehingga kejadian itu benar-benar aneh dan mengerankan Di penginapan mereka membaca kitab lima pukulan pemungkas bersama-sama Namun Xiaoyu yang malas belajar dia malah ingin tidur duluan Melihat Xiaoyu tertidur Yulang mengeluarkan sebila belati Sepertinya dia masih ingin membunuh Xiaoyu Namun gerakan tak sengaja Xiaoyu mengenai titik akupunturnya Yang membuat Yulang pun tertotok dan tak bisa bergerak Ketika pagi hari Xiaoyu bangun di akhiran melihat Yulang yang diam tak bergerak Yulang pun ketakutan dan mengarang cerita Beruntungnya Xiaoyu sepertinya percaya dan melepaskan totokannya Ketika mereka sudah ada di dermaga Ternyata sudah ada orang yang menyewa perahu untuk mereka Dan malam harinya ketika mereka tertidur di dalam perahu Yulang kembali mencoba membunuh Xiaoyu Namun tiba-tiba sebutir biji teratai menotok jalan darahnya Dia kembali tak bisa bergerak Sehingga pagi harinya Xiaoyu pun kembali membebaskannya Ketika mereka sarapan Yulang tanpa sengaja menjatuhkan kitab lima pukulan pemungkas ke sungai Dia berusaha mengambil kitab itu namun Xiaoyu menahannya Yang membuat kitab tersebut hanyut ke dalam sungai Singkatnya mereka pun sampai di dermaga Dan ketika memasuki kota Jiangnan mereka bertemu dengan teman-teman Yulang Setelah itu mereka makan di sebuah restoran Namun malang bagi Xiaoyu yang dibuli oleh Yulang dan teman-temannya Xiaoyu tentu saja tidak terima diperlakukan seperti itu Dia membalas perlakuan anak-anak muda itu dengan caranya sendiri Ketika mereka hampir berkelahi Datanglah seorang pria yang menghentikan keributan itu Ternyata tiga orang yang datang itu adalah para pendekar Jiangnan Yang juga adalah para orang tua dari teman-teman Yulang Tapi anehnya mereka menjamu Xiaoyu dan memberikannya dengan makanan yang enak Mereka pun mengaku diperintahkan oleh seseorang tokoh persilatan untuk menghormati Xiaoyu Yaitu pendeta Senzi Namun ketiga pendekar itu mengatakan bahwa selain pendeta Senzi yang meminta mereka menjamu Xiaoyu Ada orang lain lagi yang memerintahkan mereka untuk membunuhnya Di saat mereka akan menyerang tiba-tiba sebuah batu memukul pedang pria tersebut hingga terlepas Yang ternyata itu adalah ulah dari Xuan Yuan Salah satu pendekar itu melompat keluar dan berniat menyerang Xuan Yuan Namun semburan arak dari mulut Xuan Yuan membuatnya tumbang dan muntah darah Ia pun masuk ke ruangan itu dengan satu gerakan tangan Yang membuat semua pedang para pendekar itu terjatuh ke lantai Setelah itu Xuan Yuan meminum arak dengan Xiaoyu dan Yulang Dan ia pun mengatakan bahwa siapa yang meminum araknya maka harus bertaruh dengannya Yulang pun takut sampai tak sengaja menjatuhkan gelasnya Yang membuat Xuan Yuan mengajak Yulang untuk bertaruh potong tangan Kemudian datanglah seorang pendekar bernama Jiang Bihe Dia adalah ayahnya Jiang Yulang Dia mengatakan bahwa dia akan menggantikan Yulang untuk bertaruh Dia mengajak Xuan Yuan bertaruh melubangi meja Tanpa menjatuhkan cangkir yang diletakkan di meja itu Kali ini Xuan Yuan merasa terpojok Dia merasa tak punya kemampuan seperti itu Dia mengaku kalah dan mengakui Jiang Bihe lebih hebat daripada dirinya Yang ternyata Jiang Bihe hanya meminta Xuan Yuan meminum segelas arak sebagai taruhan kekalahannya Jiang Bihe sungguh memperlihatkan kebesaran hati seorang pendekar Dan Xuan Yuan pun mengungkapkan kekagumannya kepada Jiang Bihe Kemudian ia pun berpamitan kepada Xiaoyu dan pergi dari tempat itu Kemudian Xiaoyu pun diajak oleh Jiang Bihe ke rumahnya Dan mereka pun disambut oleh seorang pelayan yang bisu Jiang Bihe menyuruh Xiaoyu tinggal beberapa hari di kediamannya Sementara dia akan mencari cara untuk memutuskan rantai yang mengikat tangan mereka Dan Yulang lalu membawa Xiaoyu ke kamarnya untuk beristirahat Sedangkan di tempat lain Wuke memberitahu Xinlan bahwa dia mendapatkan informasi tentang ayah Xinlan Yang telah menemui pendekar di daerah Jiang Nan 5 tahun yang lalu Xinlan yang mendengarnya menjadi sangat bersemangat Sehingga Wuke pun menyuruhnya beristirahat dan akan menuju Jiang Nan besok pagi Namun pada malam harinya Xinlan tak bisa tidur Dia sudah tak sabar untuk mencari ayahnya Lalu Xinlan pun memutuskan untuk berangkat sendiri Namun di alaman dia bertemu dengan Wuke Yang membuat Wuke terpaksa mengikuti kemauan Xinlan untuk berangkat ke malam itu juga Akhirnya mereka pun sampai di Jiang Nan pada malam hari Mereka pun langsung menuju ke rumah pendekar yang dimaksud Yang ternyata dia adalah Jiang Bihe Dan ketika Jiang Bihe mengetahui bahwa tamunya adalah Wuke dari Istana Yua Dia pun segera mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam Kemudian Xinlan menanyakan tentang ayahnya yang pernah bertemu dengan Jiang Bihe Jiang Bihe pun mengatakan bahwa dia memang pernah mengundang ayah Xinlan ke rumahnya Tapi setelah itu ayah Xinlan pergi entah kemana Sementara itu di tempat lain Xiaoyu bangun dari tidurnya Dengan menggunakan kawat pengikat rambutnya dia bisa membuka rantai yang mengikat tangannya tersebut Xiaoyu pun keluar dari kamar yulang Dan tanpa sengaja dia melihat pelayan bisu keluar dari bangunan tua yang sudah ditinggalkan itu Sehingga Xiaoyu pun masuk ke bangunan itu dengan hati-hati Kemudian Xiaoyu berusaha mencari sesuatu Ia menemukan sebuah kotak berbentuk buku dan di dalamnya terdapat sebuah topeng kulit Sehingga ia semakin curiga dan meneruskan pencariannya Setelah itu Xiaoyu pun menemukan sebuah botol yang berisi racun beku yang membuatnya semakin curiga Tiba-tiba Xiaoyu pun melihat sebuah kertas dengan ukuran dan bahan yang sama dengan peta harta karun yang nantian Xiaoyu pun menaburkan putiran lilin ke atas kertas tersebut dan terlihatlah gambar peta harta karun Ketika Xiaoyu mendapatkan bukti Ia pun segera kembali ke kamar dan akan ke tempat tidurnya Namun tiba-tiba ia diserang oleh pelayan bisu tersebut Yulang pun muncul di balik dinding dan menyendirinya Sehingga Xiaoyu pun mengarang cerita yang membuat mereka tak percaya Kemudian bisu tersebut kembali menyerangnya yang membuat Xiaoyu pun keluar dari kamar itu Namun Xiaoyu berpapasan dengan Xinlan dan Huke Kemudian Yulang dan bisu yang mengejar pun sampai di sana Yang ternyata dari awal Xiaoyu pun mencuriga Yulang tentang peta harta karun itu Itulah sebabnya Xiaoyu berpura-pura tak berdaya ketika diikat rantai agar dia bisa masuk ke kediaman Chiang Xiaoyu pun mengatakan bahwa peta baru itu sekitar 4 bulan belakangan Namun keluarga Chiang sudah memilikinya dari 1 tahun yang lalu Dia juga memperlihatkan kertas yang didapatkannya dari ruang belakang kediaman Chiang Xinlan yang melihat pun membenarkan bahwa jetak di kertas itu memang sama dengan peta yang pernah ia miliki Kesimpulannya adalah si pembuat peta memang berada di kediaman Chiang Saat ini Xiaoyu menuduh bahwa Yulang dan bisu itulah yang telah memiliki peta tersebut Namun Yulang membantahnya dengan mengatakan bahwa dia belum pernah ke Gunung Emei sebelumnya Dan tiba-tiba bisu itu pun menyerang Xiaoyu namun Huke lebih dulu melumpukannya Chiang Biha yang marah karena kediamannya ada penyusup Segera bergerak dan membunuh pelayan bisu tersebut Setelah itu Chiang Biha pun menceritakan asal-usul bisu itu dan memeriksa tubuhnya Yang ternyata ia menemukan sebuah pelakat klan Huya di balik pakaiannya Klan Huya merupakan sebuah sekte sesat yang dikepelai oleh Wei Huya Atau dikenal juga sebagai Raja Tikus Yang merupakan pemimpin tertinggi dari 12 zodiac Dan Chiang Biha mengambil kesimpulan bahwa peta harta karun itu dirancang oleh Wei Huya Untuk membuat keributan dunia persilatan Kemudian Huke membawa Xiaoyu ke sebuah hutan dan mengajaknya bertarung secara adil Yang akhirnya Xiaoyu merasa menyesal karena selama ini ia malas dengan belajar kungfu Ketika Huke akan menyerangnya tiba-tiba Xinlan datang dan menghentikannya Bahkan menyeru Xiaoyu untuk lari dari sana Namun Xiaoyu tidak mau Dengan terpaksanya Xinlan membuka baju luar dengan berdiri di antara Huke dan Xiaoyu Hingga ia pun memeluk Huke sambil mengatakan kepada Xiaoyu untuk segera pergi dari sana Xiaoyu yang melihat itu meneteskan air mata Dengan perasaan marah sedih dan cemburu berbaur menjadi satu Dan ia pun pergi dari sana Singkatnya suatu malam Xiaoyu berjalan di tengah hujan Sepertinya dia mabuk dan mengutuk dirinya sendiri Kejadian kemarin benar-benar menghancurkan dirinya Yang membuatnya benar-benar terpukul dan merasa tak berguna Di pagi harinya Xiaoyu pun terbangun di tengah sebuah pasar Dan di pasar itu sedang ada pertunjukan bela diri Xiaoyu yang melihat seorang gadis berjalan di sebuah tali Yang membuat para warga di sana bertepuk tangan dan memberikan uang Dan dari kejauhan wanita itu melihat Xiaoyu Dengan merasa ibah ya pun melemparkan sebuah koin perak kepada Xiaoyu Yang pada akhirnya Xiaoyu pun mendatangi pemimpin rombongan dengan meminta pekerjaan Ia pun mengatakan dia bisa melakukan salto ke belakang 100 kali lipatan panti Dan pemimpin rombongan itu pun menyuruhnya untuk mempraktekannya Sehingga semua orang terkesima melihat kelincahan Xiaoyu Sehingga ia pun diterima oleh Tuan Xi yang memimpin rombongan tersebut Dan wanita itu pun memperkenalkan diri sebagai putri dari Tuan Xi yang bernama Hongzu Setelah bergabung dengan kelompok tersebut Xiaoyu pun masih tetap menyendiri Sepertinya dia berubah menjadi pemurung dan tak bersemangat Namun Hongzu sangat memperhatikannya Keesokan harinya Xiaoyu pun melihat Tuan Xi menyuruh anggotanya untuk rajin berlatih Dikarenakan jika seseorang tidak memiliki kemampuan Maka ia tidak akan dihormati oleh siapapun Dan Xiaoyu yang menyadari bahwa semua yang dikatakan Tuan Xi adalah kebenaran Malam harinya Xiaoyu pun berlatih kungfu yang diapalnya dari kitab 5 pukulan pamungkas Dia pun bertekad harus meningkatkan kemampuannya untuk bisa menandingi Wu Kei dan bisa bertahan hidup Di saat semua orang tertidur Xiaoyu malah selalu berlatih kungfu setiap malam demi tujuannya Keesokan harinya Xiaoyu pun mengobrol dengan Hongzu di pinggir dermaga Namun tiba-tiba dia melihat sebuah perahu melintas di sungai itu Di atas perahu itu ternyata ada Xinlan yang bersama dengan Wu Kei Yang membuat perasaan Xiaoyu menjadi sedih dan berlari meninggalkan Hongzu Setelah kejadian itu Hongzu pun jadi ikut-ikutan murung Dia tidak fokus terhadap pertunjukannya Sehingga suatu saat dia pun terjatuh dari tali Dan di saat itu Tuan Xi pun meminta maaf kepada penonton Namun orang-orang yang ada di sana mencomo Hongzu Tiba-tiba muncul pemuda bangsawan yang membela mereka Dengan memberikan perak sebagai pengganti kerugian hari itu Namun ternyata mereka berniat buruk kepada Hongzu Mengetahui hal itu para anggota rombongan pun menyerang kedua pemuda itu Namun kemampuan mereka jauh lebih tinggi Xiaoyu yang melihat kejadian itu pun muncul dan mendatangi kedua pemuda tersebut Dia pun bertarung dengan menggunakan telapak tangannya Yang membuat lawannya pun terjatuh tak berdaya hingga tewas di sana Xiaoyu bahkan terkejut dengan kemampuannya sendiri Dikarenakan ia takut kejadian itu akan melibatkan rombongannya Ia pun pergi meninggalkan mereka Sejak Xiaoyu pergi Hongzu menjadi semakin murung Dia sering termenung yang sepertinya dia jatuh cinta kepada Xiaoyu Yang ternyata Xiaoyu masih berada di Jiangnan dia bekerja di rumah makan Yang dengan keahlian memasaknya ia pun berhasil menjadi koki di sana Suatu hari pemilik restoran mengatakan bahwa mereka akan kedatangan tamu yang istimewa Yaitu Tuanti yang sangat dihormati oleh para pendekar Yang ternyata tujuan Tuanti ke restoran ini untuk menangani perselisian dua pemimpin biro perjalanan Yang mana mereka sedang berselisih tentang perjanjian mengirim barang Tak disangka saat mereka memakan hidangan itu Dua pemimpin biro ini mengalami keracunan Sehingga suasana pun menjadi semakin burung Xiaoyu yang mengatau hal itu segera menyelidiki masalahnya Yang ternyata Yulang lah yang telah memberikan racun tersebut melalui pengawal itu Takut diketahui Xiaoyu pun menyamar dan ia pun diserang oleh Yulang Beruntung Xiaoyu pun bisa mengatasinya dan berpura-pura mati Xiaoyu yang sadar bahwa racun yang digunakan Yulang adalah racun beku yang pernah dilihatnya di kediaman Chiang Kemudian Xiaoyu pun melemparkan selembar kain dengan mengatakan Bahwa di kain itu ada resep obat untuk pemusnah racun tersebut Di malam harinya Xiaoyu pun memikirkan kenapa Yulang meracuni kedua pemimpin pengawal tersebut Tiba-tiba dia pun mendengar suara orang yang berbicara Yang ternyata itu adalah Biro Suangsi yang bertemu dengan dua orang yang bercadar Orang bercadar itu menuduh Biro Suangsi lah yang meracuni kedua pemimpin Biro tersebut Tapi Biro Suangsi membantanya sehingga pertarungan pun terjadi di sana Namun di tengah pertarungan Tiba-tiba datang Yulang yang langsung menyerang kedua orang bercadar itu Yang ternyata dia adalah Hongsu Saat itu Xiaoyu ingin menolong mereka namun dia tidak mau Yulang mengenalinya Ia pun mendapatkan sebuah ide Dia pun menutup tubuhnya dengan kain putih dan berpura-pura menjadi hantu koki yang dibunuh oleh Yulang Suatu kanean karena ternyata Xiaoyu bisa melayang seperti itu Saat itu Yulang pun merasa bahwa yang dihadapannya memang hantu koki Yang membuatnya takut dan langsung melarikan diri Saat itu Hongsu pun ternyata mengenali suara sang hantu Dia tahu bahwa itu adalah Xiaoyu Xiaoyu pun yang tak mau dikenal segera melarikan diri dan melompat ke dalam sungai Kesokan harinya sebuah kapal menemukan Xiaoyu yang terapung di atas selembar papan Pemilik kapal itu adalah seorang wanita yang berpakaian dan bersikap seperti pria Yang ternyata dia adalah Duan San Kemudian Xiaoyu pun meminta pekerjaan kepada Duan San Ia mengatakan dia bisa mengurus obat-obatan herbal yang mereka bawa Lalu Xiaoyu pun dibawa ke tempat pengolahan herbal keluarga Duan Kesokan harinya keluarga Duan mendapatkan berita yang sangat mengejutkan Bahwa biro pengawal Suang Siang mengawal kiriman peraknya berhasil dikalahkan Dan semua perak itu pun dirampok oleh tiga penjahat danau Tai yang sangat terkenal Xiaoyu yang mendengar berita itu pun menjadi heran Dia berpikir kenapa biro Suang Si bisa dirampok Sementara mereka sudah bekerja sama dengan Yulang Ternyata beberapa hari kemudian Yulang pun datang menemui keluarga Duan Dia mengatakan bahwa dia sudah mengantarkan perak yang dirampok itu ke biro pengawalan Suang Si Yang sedang dihitung jumlahnya Dan dia juga membawa kepala ketiga penjahat danau Tai Xiaoyu yang tahu karakter Yulang tentu saja tidak mempercayainya Dia menganggap bahwa Yulang sedang berusaha mencari nama di Jiangnan dengan cara yang licik Kesokan harinya Xiaoyu pun dipanggil oleh Tuan Duan untuk makan bersama Yang ternyata Tuan Duan berniat menjodohkan Duan Su pada Xiaoyu Tentu saja Xiaoyu tak mau dan tidak ingin terikat Apalagi Duan San yang tomboy bukanlah tipe idamannya Yang membuat Xiaoyu menjadi serba salah Malam harinya di Biro Suang Si Kemunculan kedua pendekar misterius yang baru saja datang Yang membuat pertarungan dan membantai semua anggota yang ada di sana Kesokan harinya Tuan Duan pun datang ke Biro Suang Si dan hanya satu anggota yang masih hidup Dengan mengatakan bahwa perak yang diantarkan oleh Yulang ke Biro Suang Si sudah hilang kembali Yang artinya kedua pendekar semalam telah mengambilnya Xiaoyu yang mendengar berita itu sangatlah terkejut Dia meminta Duan San untuk memanggil orang yang hidup di Biro Suang Si Untuk diminta keterangan dan singkatnya kemudian keluarga Duan pun mendengarkan kesaksian orang tersebut Setelah orang itu pergi Tuan Duan meminta bantuan kepada Jiang Bihe dan Wuke untuk menemukan pencuri peraknya Lalu Wuke pun segera kembali ke Biro Suang Si untuk mencari petunjuk Dan mereka menemukan jejak kaki di aula tersebut Yang ternyata jejak kaki itu melebihi ukuran kaki manusia biasa Tiba-tiba Xin Lan teringat pada ayahnya yang juga mempunyai kaki yang besar Kesokan harinya ada seorang yang mencari Wuke untuk mengantarkan sebotol arak dari Tuan Ti Dia pun bertemu dengan Xin Lan dan memberikan bingkisan orang itu kepadanya Sedangkan pada saat makan Tuan Duan membicarakan tentang pernikahan dengan Xiaoyu Saat itu Xiaoyu berusaha mengulur waktu Dia bisa sejak kabur dan meninggalkan kediaman Duan Namun dia ingin mengungkapkan kasus pembunuhan dan pencurian perak tersebut Setelah itu Xiaoyu pun keluar dari ruang makan dan Duan San pun mengejarnya Dia memakaikan jubah tambahan untuk Xiaoyu Namun tanpa disangka Xin Lan juga berada di sana Dan Duan San memperkenalkan calon suaminya kepada Xin Lan Tak terbayangkan hancurnya hati Xin Lan saat itu Tapi Xin Lan dan Xiaoyu berpura-pura tidak mengenal satu sama lain Yang membuat Xin Lan segera pergi meninggalkan mereka Sesampainya di kamar dia menangis untuk melampiaskan kesedihannya Semua pengorbanan untuk Xiaoyu selama ini menjadi sia-sia Kemudian Xin Lan pun membuka arak dari Tuan Ti untuk meredam kepediannya Dia meminum arak tersebut sambil menyesali telah jatuh cinta kepada Xiaoyu Malam harinya datang dua orang pria ke balai pengobatan untuk membeli obat Walaupun toko sudah tutup Mereka memborong bahan-bahan herbal yang ada di toko tersebut Sehingga mereka membeli obat itu satu gerobak penuh Setelah mereka pergi muncullah pengawal Wuke untuk membeli bahan obat yang sama Namun obat itu sudah tidak ada lagi Yang ternyata kedua orang tadi tidak hanya memborong bahan obat di toko tersebut Namun mereka memborong semua bahan herbal di kota Jiangnan Kemudian Xiaoyu pun mendatangi kediaman Duan untuk melihat siapa yang terkena racun Dan ternyata yang terkena racun adalah Xin Lan Namun Jiangbiye berpendapat bahwa target sebenarnya adalah Wuke Tiba-tiba mereka mendengar suara digenteng Mereka pun segera berlari keluar untuk memeriksa keadaan Xiaoyu pun masuk ke sebuah ruangan dan Wuke bersama tuan Duan telah kehilangan jejaknya Singkatnya Wuke yang melihat kondisi Xin Lan yang semakin parah Ia pun langsung menyalurkan tenaga dalamnya Kesokan paginya Xiaoyu pun memeriksa daerah seputaran balai pengobatan Dan ia menemukan butiran herbal Yang ternyata tadi malam itu Xiaoyu sudah membuat lubang di karung herbal yang mereka bawa Dia pun mengikuti jejak tersebut hingga sampai ke suatu tempat yang bernama Balai Diling Xiaoyu pun menyusup ke dalam dan ia melihat Tuanti berada di sana yang sedang meminum arak bersama dengan lainnya Setelah itu Tuanti meminta kedua orang itu untuk memperagakan kemampuan kungfunya Kedua orang bersaudara itu memperagakan kungfunya yang biasa saja Namun Xiaoyu pun merasa bahwa mereka menyembunyikan keahlian yang sebenarnya Tiba-tiba datanglah pengawal Diling yang mengatakan ada kiriman obat herbal lagi Yang ternyata semua obat herbal itu dikirim ke Balai Diling tanpa tahu siapa yang mengirimnya Dan sepertinya kejadian ini adalah sebuah cebakan Xiaoyu yang tak habisan akal Ia pun menggunakan penyamaran dan melamar pekerjaan di Balai Diling Yang tak lama kemudian Jiangbihe dan Wuke pun datang ke sana Wuke yang melihat banyak karung herbal di sana segera memeriksanya Yang ternyata benar itu adalah herbal yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Xinlan Kemudian Wuke dan Jiangbihe pun menanyakan Tuan Zhao yang tidak tahu apa-apa Sehingga Tuan Ti pun memperedam masalah tersebut Yang akhirnya Jiangbihe mengatakan lebih baik mengobati Xinlan terlebih dahulu Baru menjelaskan kejadian yang sebenarnya Tentang obat herbal tersebut dan racun yang telah diberikan kepada Xinlan Setelah meminum obat penawar Akhirnya Xinlan pun didatangkan ke Balai Diling Xinlan mengatakan bahwa dia keracunan setelah meminum arak yang dikirimkan oleh Tuan Ti Dan tentu saja Tuan Ti yang tidak merasa melakukannya menjadi sangat emosi Kemudian Jiangbihe meminta pendapat pelayan Tandu sebagai saksinya Pelayan itu pun mengatakan bahwa Tuan Ti lah yang telah mencuri perak Binosuangsi Dan ingin membunuh Wuke untuk membungkamnya Di fitnah seperti itu Tuan Ti menjadi marah dan langsung menyerang pelayan tersebut Saat itu Xiaoyu mengenali jurus yang dipakai pelayan itu Yang ternyata dia adalah Yulang Melihat kejadian itu Jiangbihe pun langsung memojokkan Tuan Ti Dan Xiaoyu yang berkesimpulan bahwa Jiangbihe dan Yulang telah bekerja sama dengan Li Qi Kemudian Wuke memberi waktu sampai malam untuk menentukan cara Tuan Ti mempertanggungjawabkan perbuatannya Setelah itu Luo bersaudara mengusulkan Tuan Zhao untuk menangkap Tuan Duan dan putrinya sebagai Sandra Tiba-tiba Xiaoyu pun datang dengan mengatakan itu bukanlah ide yang bagus Namun Luo bersaudara terus meyakinkan Tuan Zhao Yang akhirnya Tuan Zhao pun menyetujui usulan dari Luo bersaudara Xiaoyu pun bersedia menjadi petunjuk jalan sambil berpikir bagaimana cara menggagalkan rencana itu Rombongan Luo bersaudara pun sampai di kediaman keluarga Duan Mereka masuk ke dalam dan membunuh para pengawal itu dengan kejam Sehingga mereka pun berhasil menangkap Tuan Duan dan Duan San dengan mudanya Di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan Jiang Bihe yang kembali dari rumah Tabib Kemudian Xiaoyu pun mencari cara untuk memberitahu Jiang Bihe Namun ternyata Jiang Bihe diam saja dan tak peduli dengan laporan Xiaoyu Sehingga Xiaoyu pun semakin yakin bahwa ini adalah sekenario dari ayah dan anak itu Malam harinya terjadi kejadian yang aneh Para pemana di atap berjatuhan dan pingsan Terlalu kemudian datang lagi Yang Bihe dan Uke Saat itu mereka datang kembali dikarenakan balai di Lingendak berbuat licik Namun Tuan Ti mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa Tiba-tiba Luo bersaudara pun juga ikut memfitnah Tuan Zhao dan juga Tuan Ti Yang padahal mereka layak mengatur semua ini Sehingga Tuan Ti yang mendengarnya pun menjadi kesal dan kembali muntah darah Akhirnya karena terpojok Tuan Zhao mengatakan bahwa Tuan Duan ada dalam sekapannya Ia mengancam akan membunuh Tuan Duan jika dia tidak dilepaskan Dan tak lama kemudian datanglah sebuah tandu ke balai di Ling Yang ternyata dia adalah Tuan Duan yang tanpa kurang satu apapun Tuan Zhao yang melihat menjadi panik dan berusaha melarikan diri Namun di jalan dia disergap oleh Xiaoyu Ia mengatakan bahwa dia punya cara lain untuk menyelamatkan Tuan Zhao dan juga Tuan Ti Sementara itu Jiang biar menanyakan hukuman untuk Tuan Ti Dan Wu Ke pun menyuruh Tuan Ti untuk bunuh diri sebagai penembus dosanya Sehingga Tuan Ti pun menantang siapapun yang menginginkan kematiannya maju untuk membunuhnya Dan ketika Wu Ke ragu untuk membunuh Tuan Ti Tiba-tiba pelayan tandu datang kembali untuk memprovokasinya Kemudian tiba-tiba Tuan Zhao kembali dengan mengatakan bahwa dia mengenali Yulang Yang menyamar sebagai pelayan tandu Namun Jiang biar meminta bukti kepada Tuan Zhao bahwa yang diucapkannya adalah benar Tiba-tiba datang seorang misterius yang mengatakan bahwa dia bisa membuktikan ucapan Tuan Zhao Namun Jiang biar membantah tuduhan itu dengan mudah Namun si pelayan tidak sabar dan langsung menyerang orang misterius tersebut Kemudian tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan salah satu murid di sana Bahwa pedang tersebut sudah menembus leher Tuan Ti yang sepertinya Tuan Ti telah bunuh diri Namun orang misterius itu membantah dengan mengatakan Tuan Ti bukanlah bunuh diri Sehingga dia pun membuka kedoknya yang membuat murid tersebut ketakutan Yang ternyata itu adalah koki yang telah dibunuh olehnya di waktu itu Murid itu lari ketakutan namun Jiang bihei membunuhnya Dan uca sangat menyesali yang dilakukan oleh Jiang bihei Karenanya dia satu-satunya yang bisa mengungkapkan masalah ini Tadi sangka-sangka Jiang bihei mengatakan bahwa pelayan pandu dan orang misterius itu bersekongkol untuk membuat kekacauan Dan ketika mereka mencari pelayan pandu itu yang ternyata dia sudah kabur Hilangnya Yulang malah menjadikan senjata oleh Jiang bihei untuk memojokkan orang misterius tersebut Dengan kemampuannya yang membuat orang misterius itu pun kalah Yang ternyata dia adalah Xiaoyu Wu Kei pun kembali mencabut pedangnya dan akan membunuh Xiaoyu Namun tiba-tiba lampu di sana padam Dan ketika pengawal Jiang bihei datang membawa obor Xiaoyu pun sudah tidak ada di sana Singkatnya keesokan harinya Xiaoyu pun berada di sebuah kamar seorang gadis cantik Yang ternyata dia berada di sebuah rumah bordir Dan luah bersaudara lah yang telah menyelamatkannya Saat itu luah bersaudara menyelamatkan Xiaoyu karena mereka ingin tahu siapakah dalang dibalik kejadian kemarin Dan Xiaoyu lalu menceritakan apa yang diketahuinya kepada luah bersaudara Sementara itu pengawal Wu Kei sedang menggosipkan Wu Kei dengan Xinlan Yang ternyata Xinlan yang berada di balik sebuah dinding mendengar pembicaraan mereka Akhirnya Xinlan pun menyadari bahwa Wu Kei lah yang sudah berkorban banyak untuknya Demi menyelamatkannya dari racun tersebut Dan Xinlan pun mendatangi Wu Kei untuk meminta maaf dan berterima kasih kepadanya Sedangkan di rumah bordir Xiaoyu terbangun mendengar keributan di luar kamarnya Yang ternyata seorang tamu sedang berusaha memaksa masuk ke sebuah kamar Dengan mengatakan bahwa dia ingin melihat Nonameng yang katanya sangatlah cantik Lalu petugas keamanan mengatakan bahwa Nonameng sudah dibayar oleh seorang tamu lain selama 6 bulan Namun tamu tersebut tetap memaksa dan bersedia menanggung apapun resikonya Dan setelah itu petugas tersebut pun malah dibunuh Dan Xiaoyu pun terkejut ketika melihat kejadian itu Kemudian Xiaoyu pun penasaran dengan gadis tersebut Dan ia pun menyamar sebagai kepala pengawal dan dengan mudahnya masuk ke kamar Nonameng Alangkah terkejutnya Xiaoyu yang ternyata Nonameng itu adalah Nonajiu dari keluarga Morong Nonajiu pun pernah melihat Xiaoyu tapi tidak ingat di mana Dan Xiaoyu menyadari bahwa Nonajiu kehilangan ingatannya dikarenakan histeris ketakutan di waktu itu Melihat Nonajiu amnesia Xiaoyu malah mengatakan bahwa mereka berdua adalah sepasang suami istri Luo bersaudara kembali ke kamar dan membawakan makanan untuk Xiaoyu Namun ternyata dia diikuti oleh Jiang Bihe Jiang Bihe pun memaksa masuk ke kamar itu karena curiga Xiaoyu ada di sana Namun ternyata dibalik selimut itu bukanlah Xiaoyu melainkan gadis menghibur Xiaoyu yang berada di kamar Nonajiu sedang menggodanya Tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dengan tali yang langsung mengikat tubuhnya Orang itu membawa Xiaoyu ke hutan dan dia pun menggantukan Xiaoyu di sebuah pohon Yang ternyata orang itu adalah Zizou manusia laba-laba Kemudian Zizou pun meninggalkan Xiaoyu yang digantung terbalik Namun Xiaoyu mengatakan bahwa jika dia mati Maka Zizou tidak akan mengataui siapakah Nonameng yang sebenarnya Zizou pun kembali mendatangi Xiaoyu dan memutuskan tali yang menggantungnya Kemudian dia pun menceritakan kisahnya berjumpa dengan Nonameng Yang ternyata Zizou lah yang telah membayar Nonameng untuk 6 bulan ke depan Supaya tidak ada yang bisa menjadi tamu Nonameng Tapi sayangnya penyakit Nonameng membuat dia selalu melupakan Zizou setiap mereka berpisah Sehingga Zizou pun terpaksa memperkenalkan diri setiap kali berjumpa dengan Nonameng Malam harinya Zizou pun kembali mendatangi Xiaoyu Yang menanyakan identitas Nonameng yang sebenarnya Namun Xiaoyu tidak memberitahukannya Xiaoyu malah mengajak Zizou untuk membahaskan Nonameng dari rumah bordir itu Tapi Zizou mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangatlah sulit Yang ternyata rumah bordir itu pemilik Wei Wuya Pemimpin dari klan 12 Zodiac Namun Xiaoyu menjanjikan dia akan mencari cara untuk membantu Zizou Membebaskan Nonameng dari sana Kesokan harinya Xiaoyu pun memberikan maskap pada seorang gadis penghibur Untuk melakukan sesuatu Kemudian dia pun mengganti pakaiannya lalu pergi ke pavilion Ketika pengawal menanyakan maksud dan tujuannya datang ke sana Ia mengatakan bahwa dia mencari adiknya yang bernama Nonameng Kepala pengawal pun datang menanyai Xiaoyu Dan Xiaoyu pun berlaga seperti orang desa yang lugu Saat itu Xiaoyu pun memastikan bahwa Nonameng benar-benar adiknya Dan kepala pengawal mengatakan bahwa Xiaoyu boleh melihat Nonameng Dan mereka pun masuk ke kamar Nonameng Akan tetapi alangkah kagetnya mereka Karena ternyata Nonameng terbaring di lantai Dan di dadanya tertancap sebila latih Saat itu kepala pengawal memeriksa kondisi Nonameng Yang ternyata Nonameng sudah tidak bernafas lagi Yang membuat kepala pengawal itu kaget sekali Dan Xiaoyu pun menyalahkan kepala pengawal atas kematian Nonameng Yang akhirnya kepala pengawal itu pun kesal Dan menyeru Xiaoyu untuk membawa mayat Nonameng pergi dari sana Singkatnya setelah itu kepala pengawal baru menyadari Bahwa darah yang di lantai itu pun palsu Dan dia pun menyeru anak buahnya segera mengejar Xiaoyu Singkatnya ketika para pengawal itu berhasil menyusul kereta Xiaoyu Zizou menyuruh Xiaoyu untuk membawa Nonameng Dan sementara dia akan memancing para pengawal itu menjauh Singkatnya seorang pengawal berhasil menyedat kereta Zizou dengan rantai Dan menghancurkan rodanya Zizou pun berdiri di atas kereta dan bersiap menghadapi Klanuya Sehingga mereka pun bertaruh Dan dikarenakan musuh terlalu kuat Zizou mengelarikan diri dari tempat itu Sedangkan Xiaoyu membawa Dona Ji Yu ke sebuah ponok di puncak bukit Dan setelah beberapa lama Zizou pun datang ke sana Kemudian Xiaoyu pun pergi meninggalkan mereka Film pun dilanjutkan dengan memperlihatkan kedua pengawal Wu Kei Yang telah mendapatkan informasi Bahwa Mendiang Tuanti tidak pernah meninggalkan balai diling selama di kota Jiangnan Sehingga Wu Kei pun mulai berpikir bahwa pembantaian di Biro Suangsi dilakukan oleh orang lain Kemudian Wu Kei bersama Xinlan kembali menemui pengurus kuda di Biro Suangsi Pengurus kuda itu mengatakan bahwa ia telah menemukan daun merah Yang sepertinya bukan berasal dari sekitar Biro Suangsi Dan ketika kejadian itu Dia juga mendengar bunyi lonceng yang biasa digunakan oleh para pendeta Tao Tanpa disadari oleh mereka bertiga bahwa ada seseorang yang bercadar memperhatikan mereka dari atas atap Kesokan harinya Wu Kei dan Xinlan mencari pohon berdaun merah di sekitar Jiangnan Dan mereka sampai di kuil Tianjing yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya Banyak daun-daun merah yang berserahkan di sana Sepertinya si pembunuh memang tinggal di sekitar kuil Lalu Wu Kei memberikan sebuah seruling kepada Xinlan Dan menyuruhnya meniup seruling itu jika dalam bahaya Kemudian mereka pun masuk ke dalam kuil Saat itu Wu Kei telah menemukan selai rambut putih yang kasar Dan tiba-tiba terdengar bunyi lonceng Tak lama datang seorang berambut putih menyerang Wu Kei dengan sebilah tombak golong Ia menyerangnya dengan ganas Yang ternyata kakek ini cukup tangguh dalam hal bertarung Kemudian pertarungan pun bergeser keluar Dan Wu Kei bersiap untuk menggunakan jurus andalannya Yaitu jurus pedang poeniks Namun Wu Kei terkena tendangan yang membuatnya tersungkur ke tanah Sehingga kakek itu pun mencerkik lehernya dengan mendesaknya ke dinding kuil Kakek itu pun meleparkan Wu Kei ke sebuah tiang Yang membuat Wu Kei kembali terluka Dan orang bercadar yang dari tadi memperhatikan pertempuran mereka Kembali membunyikan loncengnya itu Sehingga kakek itu pun menjadi semakin puas dan menyerang Wu Kei dengan pukulannya Yang membuat Wu Kei terluka parah Saat itu Xinlan mengenal pukulan kakek itu yang membuat Xinlan menyerangnya dengan jurus yang sama Namun Xinlan kalah dan terlempar yang membuat kakek itu akan menghabisinya Di saat itu Xinlan sangat yakin bahwa kakek ini adalah ayahnya Tizen, si Singa Gila Dan kakek itu pun memperhatikan Leontine Giok di kalung Xinlan yang membuat dia tersadar dan membawa Xinlan menjauhi dari kuil tersebut Mereka pun sampai di tengah hutan Saat itu Singa Gila akhirnya mengenali Xinlan sebagai putrinya dan Singa Gila pun menceritakan tentang kisahnya Pada suatu hari dia menyelamatkan seorang pendekar yang hampir terbunuh oleh musuh Dan pendekar itu pun mengajak Singa Gila ke rumahnya dan mencabunya untuk minum arak Namun ternyata dia meracuni Singa Gila Kemudian dia menenamkan 18 akubuntur hipnotis yang bisa dikendalikan dengan bunyi lonceng sanking Yang setiap Singa Gila mendengar lonceng itu maka dia tak bisa mengontrol dirinya Dia hanya tahu melaksanakan perintasi pemegang lonceng Dan ketika Singa Gila akan menyebutkan nama orang itu Tiba-tiba terdengar kembali bunyi lonceng yang membuatnya kehilangan kontrol Xinlan pun segera melarikan diri Namun Singa Gila mengejar putrinya untuk membunuhnya Namun saat itu Singa Gila mampu menahan dirinya Dan Xinlan pun mengeluarkan seruling yang diberikan oleh Wuke dan meniupnya Sehingga Wuke pun langsung menyerang Singa Gila yang membuatnya terluka parah Kemudian mereka berdua pun membawa Singa Gila itu untuk dirawat Dan Wuke ingin merahasiakan kepada Jiang Bie kalau ia sedang merawat si Singa Gila Pada hari ketujuh kematian mendiang Tuan Ti Tuan Zhao mengadakan upacara peringatan di Balai Diling Lua bersaudara juga hadir ke sana dan mereka dikejutkan oleh Xiaoyu yang melakukan penyamaran Yang ternyata Xiaoyu mempunyai sebuah rencana Dia masuk ke dalam dan menangis untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tuan Ti Tak lama kemudian Wuke dan Xinlan pun datang bersama Jiang Bie Untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Tuan Ti Dan tiba-tiba Zhang Jing dan Gu Ren Yu pun datang ke sana Yang ternyata dia mempunyai kekerabatan dengan mendiang Tuan Ti Dia juga mendengar bahwa Jiang Bie lah yang telah memaksa Tuan Ti untuk mati Mendengar tuannya telah dicacimaki Anak buah Jiang Bie pun langsung menyerang Zhang Jing Namun Gu Ren Yu dengan mudahnya mengalahkan mereka semua Yang pada akhirnya Wuke pun mengatakan bahwa ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan di Biro Suangsi Yang membuat Zhang Jing mengalah dan memberikan Wuke waktu untuk melakukan penyelidikan sebelum ia membunuh Jiang Bie Kemudian ia pun pergi dari sana Singkatnya Zhang Jing pun bertemu dengan Xiaoyu dan menyadari Kalau di depannya adalah Xiaoyu yang sedang menyamar Sehingga ia pun menyerang dengan campuknya yang membuat Xiaoyu berhasil ditangkap oleh mereka Saat ini Zhang Jing dan Gu Ren Yu sedang mencari keberadaan Nona Jiu Namun Xiaoyu masih saja tidak mengaku keberadaan Nona Jiu Walaupun saat ini Xiaoyu dalam keadaan terikat Kemudian Zhang Jing pun menyerang Xiaoyu di belakang kuda dan membawanya ke tengah hutan Yang pada akhirnya Xiaoyu pun mengatakan bahwa dia tahu di mana Nona Jiu berada Xiaoyu pun mengantarkan mereka ke pondok di puncak bukit Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana Sehingga Zhang Jing yang berasa dipermainkan mengikat Xiaoyu di tiang pondok itu Dan memberikan sari bunga ke wajah Xiaoyu agar para lebah datang ke wajahnya Kemudian Zhang Jing pun akan melepaskan Xiaoyu dengan syarat Xiaoyu harus menemukan Nona Jiu dalam 3 hari Dan Zhang Jing pun memberikan racun yang akan bereaksi selama 3 hari Supaya Xiaoyu tidak berani melarikan diri Lalu Zhang Jing dan Gu Ren Yu pun meninggalkan tempat tersebut Singkatnya Xiaoyu pun mencari Zizou dan Nona Jiu di hutan Yang akhirnya ia pun menemukan mereka berdua Xiaoyu berencana akan mengantarkan Nona Jiu kepada keluarganya Tapi Zizou terlihat sedih Kali ini Xiaoyu terlihat lebih dewasa Dia bisa menasihati dan membangkitkan kembali semangat Zizou Lalu mereka menuju tempat makan Dan sesampainya di sana ia mendengar pengunjung restoran Memuji Muji Jiang Bihe sebagai seniman bela diri terbesar Xiaoyu pun menjadi emosi dan mengajak Zizou bersama Nona Jiu Untuk membongkar kejahatan Jiang Bihe Dan menunda rencana untuk mengantarkan Nona Jiu kepada Zhang Jing Xiaoyu pun kembali ke kediaman keluarga Duan Dan Duan San yang selama ini sangat merindukannya pun menjadi sangatlah senang Kemudian Xiaoyu menanyakan tentang Yulang kepada Duan San Dan Duan San mengatakan bahwa Yulang sudah dua hari tidak terlihat di kediaman Duan Xiaoyu pun meminta Duan San untuk memberitahukannya jika melihat Yulang Dan ia pun memintanya untuk menunggunya di halaman belakang rumah setelah hari gelap Setelah itu Xiaoyu pun kembali ke pondok untuk menceritakan rencananya dengan Zizou Xiaoyu kemudian meminta Nona Jiu menulis surat untuk keluarga Murong Yang sepertinya Xiaoyu ingin membenturkan Jiang Bihe dan keluarga Murong dengan mengumpankan Nona Jiu Zizou pun menjadi marah dan tak setuju Yang membawa Nona Jiu meninggalkan Xiaoyu Xiaoyu pun mengadang mereka dan berusaha meyakinkan Zizou Yang pada akhirnya Zizou pun menyetujui rencana Xiaoyu Asalkan Xiaoyu bisa menjamin keselamatan Nona Jiu Kemudian Jiang Bihe mendapatkan sebuah surat dari Zizou Surat itu mengatakan bahwa Yulang dan perak yang dibawanya telah ditawan di aula makam keluarga Zhang oleh seseorang Lalu Xiaoyu mendatangi Zhang Jing dan Guoranyu di penginapan Ia memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Nona Jiu Dan Xiaoyu pun mengarang sebuah cerita yang membuat Zhang Jing menyuruh Guoranyu untuk menghubungi keluarga Murong Di malam harinya, kedua kakaknya Nona Jiu pun sudah berada di penginapan Dan Xiaoyu pun kembali mengarang cerita untuk segera ke aula makam keluarga Zhang Dengan membawa perak ke sana demi menyelamatkan Nona Jiu Walaupun kedua perempuan itu tidak terlalu mempercayai perkataan Xiaoyu Namun mereka berniat untuk mencari kebenaran di balik itu semua Lalu Zizou pun mengantarkan Nona Jiu kepada Duan San yang tidak tahu apa-apa Dan Duan San pun mengikuti perkataan Zizou untuk membawa Nona Jiu ke kamar yang bihe Sementara itu rombongan Murong pun mulai bergerak Mereka sampai di aula pemakaman keluarga Zhang Yang ternyata mereka sudah dikepung oleh orang-orang bertopeng Kedua Nona Jiu menyerang dengan senjata rahasia Namun dengan mudah serangan itu pun digagalkan oleh bertopeng yang tak lain adalah Jiang Bihe Perdebatan mereka sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Xiaoyu Masing-masing merasa bahwa yang di depannya adalah musuh Kemudian Jiang Bihe pun berhasil menyanda Zhang Jing Dan keluarga Murong yang lain pun terpaksa menjatuhkan senjatanya Ketika Jiang Bihe membuka peti mati itu dan terlihat kepingan perak yang diperebutkan Namun tiba-tiba Xiaoyu pun muncul di sana bersama keluarga Murong lainnya Dikarenakan telah terdesak, Jiang Bihe pun membuka cadarnya Dan ia segera menyadari bahwa ini hanyalah perangkap dari Xiaoyu Xiaoyu pun mengatakan bahwa dia tahu Jika Jiang Bihe telah menyakap Nona Jiu di kamar yang telah disediakan oleh keluarga Duan Jiang Bihe yang merasa tak bersalah mempersilahkan keluarga Murong Untuk memeriksa tempat yang disebutkan oleh Xiaoyu Dan singkatnya mereka sampai di kediaman Duan Namun ternyata mereka tidak menemukan Nona Jiu di sana Xiaoyu yang melihat sebuah lonceng pun dengan isengnya membunyikan lonceng tersebut Sedangkan di luar Wu Ke yang mendengar lonceng itu menjadi terkejut Dan itu adalah lonceng Sun King yang telah mengendalikan Singa Gila Kemudian Xiaoyu pun merubah taktiknya Ia segera keluar dan berusaha memojokkan Jiang Bihe Sehingga keluarga Murong berniat membawa Jiang Bihe dan Xiaoyu Untuk dimintai keterangan mengenai masalah ini Namun Wu Ke pun datang dan menahan Jiang Bihe untuk tetap berada di Jiangnan Wu Ke pun memberikan jaminan bahwa Jiang Bihe tidak akan pergi kemana-mana Dan mereka berjanji akan bertemu kembali di sebelah barat Jiangnan besok sore Singkatnya Xiaoyu pun ditahan oleh keluarga Murong di sebuah kamar Tiba-tiba racun yang diberikan Zhang Jing pada Xiaoyu mulai bekerja Dan ketika Xiaoyu mulai kesakitan Zizu pun muncul di kamar itu Zizu pun menceritakan kenapa Nona Jiu tidak ada di kamar Jiang Bihe Ketika Xiaoyu membawa keluarga Murong ke sana Yang ternyata hal itu disebabkan oleh Duan San yang cemburu dan sakit hati kepada Nona Jiu Sehingga Duan San mengusir Nona Jiu dari kediaman keluarga Duan Yang pada akhirnya Xiaoyu pun menyuruh Zizu untuk membawa Nona Jiu ke keluarga Murong Agar Zhang Jing mau memberikannya obat penawar itu Sementara itu di kediaman Duan Wu Ke yang sedang berunding dengan para pengawalnya Yang merasa ada yang aneh dengan kejadian semalam Sehingga dia pun terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyu Dan mencurigai Jiang Bihe Hari yang ditentukan pun telah tiba Kedua pihak yang berseteru itu pun bertemu di sebuah tempat yang telah disepakati Keluarga Murong pun mengajukan usul Mereka akan bertanding ketangkasan tanpa harus bertanding Dengan menantang Wu Ke dalam melakukan tiga hal Dan jika Wu Ke sanggup melakukannya Maka keluarga Murong tidak akan memperpanjang urusan ini lagi Ujian pertama adalah adu tenaga Wu Ke harus bisa bertahan dari dorongan beberapa orang Yang dipilih oleh keluarga Murong Yang ternyata Wu Ke pun sanggup mengimbangi tenaga gabungan 18 orang pengawal keluarga Murong Dan Wu Ke pun memenangkan pertandingan pertama Pada ujian yang kedua Keluarga Murong meminta Wu Ke untuk membelikan kue ke kota Jiangnan Dan harus kembali sebelum kue itu dingin Syarat tambahannya adalah selama perjalanan ke sana Kaki Wu Ke tidak boleh menyentuh tanah Yang ternyata Wu Ke pun berhasil melewati ujian yang kedua ini Ujian yang ketiga adalah sebuah teka-tiki yang diberikan oleh Jiang Jing Untuk menebak seseorang yang berada di dalam kereta kuda tersebut Dan Wu Ke pun berhasil menyelesaikan ujian yang ketiga itu Yang pada akhirnya keluarga Murong pun mengakui kemenangan Wu Ke Dan mengajak rombongannya untuk meninggalkan tempat tersebut Sedangkan di tempat lain Nonaju yang berjalan sendirian Ia pun diganggu oleh dua orang pria yang berniat jahat Dan beruntungnya Zizou segera menemukannya di sana Kemudian Zizou pun mengantarkan Nonaju ke penginapan keluarga Murong Tapi mereka merasa heran melihat Nonaju seperti orang bingung Mereka pun menanyakan siapa yang telah menculiknya Dan dengan cepat Nonaju mengatakan bahwa yang menculiknya adalah Jiang Bihe Lalu Jiang Bihe pun muncul di sana dengan membuktikan bahwa dia tidaklah bersalah Dengan membuktikan kalau Nonaju tidak tahu bahwa dia adalah Jiang Bihe Sehingga Jiang Bihe pun membalikan tuduhan tersebut kepada Xiaoyu Kemudian Zhang Xing pun segera menjemput Xiaoyu untuk menjelaskan kondisi itu Namun adanya Zhang Xing tidak membawanya ke penginapan Murong Tiba-tiba racun tersebut kampuh kembali yang membuat Zhang Xing menuduhnya berpura-pura Sehingga Xiaoyu pun yang kesal menamparnya dan membuat topeng tersebut terlepas dari wajahnya Yang ternyata itu adalah guru Xiao yang membuat Xiaoyu senang sekali melihat gurunya itu Sementara itu di penginapan Murong, Zhang Xing melaporkan bahwa dia tidak menemukan Xiaoyu di kamarnya Sehingga Jiang Bihe mengambil kesimpulan bahwa Xiaoyu diselamatkan oleh para penjahat besar Dan dengan kejadian itu, maka Jiang Bihe menjadi bebas dari tuduhannya Singkatnya guru Xiao pun membawa Xiaoyu ke sebuah rumah Dan keempat guru yang lain pun menunggunya disana Terjadilah pertemuan antara guru dengan murid yang sangatlah menggembirakan Namun tiba-tiba racun yang ditubuh Xiaoyu kampuh kembali yang membuatnya jatuh pingsan Para guru pun kaget melihat Xiaoyu yang ternyata benar-benar keracunan Dan mereka pun mengusulkan untuk meminumkan semua obat itu kepada Xiaoyu Xiaoyu yang tersadar dari pingsannya namun dia masih keracunan Ia merasa kondisinya memburuk dengan meminta arak pada gurunya Dan meminta ia dihanyutkan di sebuah sungai Namun tiba-tiba salah satu gurunya mengatakan bahwa dia melihat ia nantian Mendengar hal itu mereka pun menjadi ketakutan dan segera meninggalkan tempat tersebut Sedangkan Zizou mendatangi penginapan murong dengan mengatakan racun di tubuh Xiaoyu sudah bekerja Sehingga Nonajiu pun turun ke bawah dan dia bisa menyebutkan nama-nama keluarga murong yang ditemuinya Nonajiu yang akan mengganti pakaian di kamar Zhang Jing Ia malah mencari cara sesuatu yang sepertinya dia mencari penawar racun untuk Xiaoyu Namun Zhang Jing menyadari hal tersebut yang membuat Nonajiu melarikan diri dan bertemu dengan Zizou Yang akhirnya mereka pun ditangkap oleh keluarga murong Dikarenakan Nonajiu sudah mulai mengingat kembali Ia pun akan bersedia ikut dengan keluarga murong Asalkan Zhang Jing mau memberikan penawar racun itu kepada Zizou Singkatnya Zizou pun sampai di sebuah rumah Namun Xiaoyu sudah tidak ada di sana Yang pada akhirnya Zizou pun menemukan Xiaoyu yang berada di tengah sungai Dengan membawanya ke darat dan memberikan penawar racun tersebut Tak lama Xiaoyu pun tersadar yang membuat Zizou serang sekali melihat sahabatnya telah selamat Sementara itu Yulang yang sudah kembali ke kediaman Duan dan menemui ayahnya Dia mengatakan bahwa pengawal Wuke telah membeli obat herbal setiap hari Sepertinya ada yang telah terluka parah di kelompok tersebut Sementara itu Wuke pun mulai mencurigai Jiang Bihe dan tiba-tiba Jiang Bihe pun datang ke sana masuk ke dalam kamar Wuke pun memperlihatkan singa gila yang sedang tak sadarkan diri Namun Jiang Bihe terlihat cukup tenang dengan menanyakan kenapa singa gila bisa terluka dalam Yang membuat Wuke pun menceritakan kejadian di kuil Tianjing Kemudian Jiang Bihe pun berpamitan dan tidak memperlihatkan ekspresi yang mencurigakan Namun Xinlan dan Wuke tetap puas pada kepadanya Kesokan harinya ada seseorang yang memasukkan racun ke rumah obat singa gila Dan pengawal Wuke yang tidak mengetahuinya segera memberikan ramuan tersebut kepada Xinlan Sehingga Xinlan pun memberikan obat itu kepada ayahnya Tak lama seseorang pelayan bergegas membawa seorang tabib ke kamar Xinlan Yang ternyata singa gila tak bisa diselamatkan lagi Dan menjelang malam Xinlan dan Wuke menyelenggarakan pemakaman singa gila Kesokan harinya Xiaoyu dan Zizou sedang makan di sebuah restoran Yang mendengar ada suara ramai di luar restoran Yang ternyata itu adalah suara penduduk Jiangnan yang sedang melihat Wuke dan Xinlan yang berada di sana Xiaoyu pun menjadi iri dan akan mendatangi Wuke untuk mengajaknya berduel Sehingga ia pun menghadang Wuke dan menantangnya untuk bertarung di pemakaman Chengnan pada malam hari Sedangkan di kediaman Duan, Tuan Duan sangat berterima kasih kepada Jiang Bihe Dan berniat akan mengadakan perjamuan untuk ulang tahun Jiang Bihe Yang ternyata beberapa hari lagi Kemudian malam harinya Xiaoyu pun menemui Wuke di tempat yang telah ditentukan Yang ternyata Wuke pun menunggu Xiaoyu tepat di makam Tizen si singa gila Wuke pun mengatakan ada hal yang penting yang harus mereka lakukan Dengan menceritakan dia bertemu dengan Tizen Sehingga mereka berdua pun sepakat untuk membuktikan bahwa Jiang Bihe adalah dalang semua kekacauan di Jiangnan Hari perjamuan pun tiba dan para tamu penting berdatangan Di kesempatan itu Jiang Bihe mengatakan bahwa ia mendapatkan kabar Tentang keluarganya lima orang penjahat besar dari lembah penjahat Dan bekerja sama dengan Xiaoyu untuk melakukan kejahatan Sehingga Jiang Bihe mengajak para pendeka bersatu untuk menjaga kedamaian dunia persilatan Yang pada akhirnya mereka berebut untuk mengangkat Jiang Bihe sebagai ketua dunia persilatan Namun tak disangka Xiaoyu pun datang ke sana dengan membawa papan kematian Tizen Xiaoyu pun mengatakan bahwa dia mengataui ada konspirasi tentang perak tuanduan yang telah hilang Dan pembantaian yang dilakukan oleh Biro Suangsi Sehingga Jiang Bihe pun mengungkapkan bahwa Xiaoyu yang dibesarkan oleh lima penjahat besar Memang berencana mengaku di Jiangnan dengan memfitnanya Xiaoyu pun mengatakan untuk membuktikan ucapannya adalah Yang ternyata tiba-tiba Tizen pun datang dan masih hidup Yang membuat semua orang pun terkejut Yang ternyata yang meracuni obat Tizen adalah Yulang Dan Wu Kei yang mengetahuinya mengikuti permainan Yulang Dengan berpura-pura memberikan obat itu kepada Tizen Kemudian mereka mengumumkan bahwa Tizen sudah mati dan membuat makam palsu Tizen pun menceritakan bagaimana ia sampai jatuh ke tangan Jiang Bihe Yang ternyata pendekar yang menolong oleh Tizen waktu itu adalah Jiang Bihe Ia juga yang mengandalkan Tizen dengan akupuntur hipnotis Sehingga Tizen dan pasada melakukan semua yang diperintahkan oleh Jiang Bihe Kemudian pendeta Senzi pun datang ke sana Yang ternyata diam-diam Xiaoyu pun meminta pendeta Senzi untuk memeriksa tempat yang disebutkan oleh Tizen Ia pun menemukan carum dan catatan pukulan tanpa nama di sana Dan itu adalah menjadi bukti yang kuat untuk memberikan hukuman kepada Jiang Bihe Bahkan Wu Kei pun mengeluarkan lonceng yang ditemukan berada di kamar Jiang Bihe Namun Jiang Bihe mengatakan bahwa ada orang yang sengaja menjebaknya dengan meletakkan lonceng tersebut Yulang pun langsung menyerang Wu Kei dengan jarum rahasianya Dan dengan mudah Wu Kei pun mematakan serangan tersebut Kemudian Xiaoyu membandingkan jarum yang dilempar Yulang dan jarum yang ditemukan pendeta Senzi Yang ternyata kedua jarum itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama Ketika Jiang Bihe tidak bisa mengelak lagi Tanpa disangka ia menimpakan semua kesalahannya kepada Yulang Dan anehnya Yulang pun mengakui hal tersebut Bahkan Jiang Bihe pun berusaha membunuh Yulang dan membuat tangannya putus dari serangan tersebut Yang akhirnya Jiang Bihe pun mengusir Yulang dari kota Jiangnan Sungguh pengorbanan yang luar biasa Demi menutupi kebusukan ayahnya dia merelakan tangannya Bahkan ayahnya yang kejam membuat anaknya menjadi kambing hitam demi menjaga reputasinya Saat itu Xiaoyu sangat kesal sekali karena ternyata Jiang Bihe masih bisa meloloskan diri Walaupun semua bukti sudah mengarah kepadanya Kesokan harinya Xinlan menemui Wu Kei di pinggir sungai Dia berencana untuk berpamitan pada Wu Kei karena ingin membawa ayahnya pulang Ia juga mengungkapkan kalau ia senang melihat Wu Kei dan Xiaoyu bisa bertaman Tiba-tiba seorang pria tua yang duduk di atas pohon mengomentari percakapan mereka Dan dia pun menyadari kalau di hadapannya seperti orang yang ia kenal Pria tua itu pun tahu bahwa Wu Kei mencintai Xinlan sehingga ia menasihati kedua remaja itu tentang cinta Dan membangsa Wu Kei untuk menikahi Xinlan Yang membuat Wu Kei menjadi emosi dan menantangnya untuk bertarung Sehingga orang tua itu pun mencabut pedangnya dan membuat energi pedang yang kuat membelah pohon tersebut Wu Kei dan Xinlan pun terkejut melihat kemampuan pria tua tersebut Tapi Wu Kei masih tetap tidak mau menurutinya Sehingga pria tua itu pun menyerang Wu Kei dan dengan mudah menghancurkan pengikat rambutnya Lalu pria tua itu pun mengatakan kalau keluarga Jiang dari dulu memang sangatlah keras kepala Namun Xinlan mengatakan bahwa marga Wu Kei bukanlah Jiang melainkan Hua Dan ketika pria tua itu ingin pergi dari sana Wu Kei pun mengatakan bahwa si pria tua itu harus bertanggung jawab setelah merusak ikat rambutnya Wu Kei pun menyerangnya dengan jurus telapak putar Namun itu tidak terpengaruh apa-apa dari pria tua itu Pria tua itu pun menjadi bersemangat sekali ketika tahu Wu Kei berasal dari Istana Yuwa Yang ternyata pria tua itu adalah Yanantian yang sudah keluar dari lembah pencahat Saat itu Xinlan pun menghalangi Wu Kei untuk tidak menghadapi Yanantian Namun tentu saja Wu Kei tidak mau melarikan diri yang akhirnya mereka pun bertarung Yang pada akhirnya Wu Kei pun kalah dalam pertarungan tersebut Dan Yanantian pun menotok Xinlan yang membuatnya tak bisa bergerak Tiba-tiba Xiaoyu pun datang ke sana Xiaoyu pun teringat pada pedang berkerat yang dipegang pria tua tersebut Dan setelah Xiaoyu bahwa yang di depannya adalah Yanantian Kemudian Yanantian pun menyerahkan pedangnya dan menyuruh Xiaoyu untuk membunuh Wu Kei Untuk membalaskan dendam orang tuanya pada Istana Yuwa Namun Xiaoyu pun mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh Wu Kei sekarang Karena dia sudah berjanji untuk berdamai dengan Wu Kei sampai 3 bulan ke depan Bahkan Xiaoyu pun memohon ampunan untuk kelima penjahat besar Bagaimanapun juga jahatnya mereka tapi mereka lah yang sudah membesarkan Xiaoyu Sehingga Yanantian pun tak bisa berkata apa-apa lagi Setelah itu Yanantian berpamitan kepada Xiaoyu Dan menyuruh Xiaoyu untuk menemuinya setelah urusan Xiaoyu telah selesai Kemudian Xiaoyu pun menunggu Wu Kei sampai dia sadar dari pingsannya Dan setelah itu Xiaoyu mengajak Wu Kei untuk meninggalkan sungai itu Kesokan harinya Tizen dan Xinlan berpamitan pada Wu Kei dan Xiaoyu Dan Wu Kei pun menyuruh pengawalnya untuk mengawal perjalanan Tizen dan Xinlan Setelah itu Wu Kei pun menanyakan rencana Xiaoyu selanjutnya Dan Xiaoyu berencana untuk bertemu dengan Yanantian di Jiangnan Kemudian dia pun berencana untuk mencari Jiangkin Pelayan yang sudah mengiara hati kedua orang tua itu Wu Kei lalu menawarkan diri untuk ikut bersama Xiaoyu ke Jiangnan Hari-hari berikutnya merupakan hari-hari yang menyenangkan bagi mereka berdua Mereka bermain dan bercanda layaknya dua orang teman baik Yang ternyata berita kebersamaan Wu Kei dan Xiaoyu telah sampai ke Istana Yuwa Yang membuat Putri Yayu menjadi geram sekali Di malam harinya Wu Kei pun mendengarkan teriakan Xiaoyu Ia berusaha mengejarnya dan sampai di pinggir kota Di sana terdapat seseorang utusan dari Istana Yuwa bernama Tuantong Dan dia menyuruh Wu Kei membunuh Xiaoyu yang sudah dilumpuhkannya Namun Wu Kei menolak dengan mengatakan bahwa ia memiliki perjanjian damai dengan Xiaoyu sampai tiga bulan Yang akhirnya Tuantong menyetujui menunda pertarungan mereka tiga bulan lagi Kemudian dia memerintahkan Wu Kei meninggalkan tempat itu Sementara Xiaoyu akan tetap tinggal di sini Sedangkan di kota Jiangnan Saat ini Jiangbiya bertemu dengan Yanantian Dan Jiangbiya terlihat Gugu bertemu dengannya Namun Yanantian mengajaknya minum arak sampai larut malam Setelah itu mereka pun berjalan pulang ke kediaman Jiang Namun Yanantian terlalu mabuk sampai jatuh tertidur di jalan Kemudian Jiangbiya mencabut pedangnya dan akan memengkal leher Yanantian Tapi tak disangka-sangka Yanantian hanya berpura-pura mabuk Yanantian pun mencabut pedang berkaratnya dan menyerang Jiangbiya Mereka pun bertarung dan kekuatan Yanantian jauh di atas Jiangbiya Ketika Yanantian akan membunuhnya Jiangbiya mengatakan kalau dia mati maka tak ada yang tahu tentang Jiangkin Sehingga Yanantian mengurungkan niatnya membunuh Jiangbiya Dan menanyakan tentang keberadaan Jiangkin Jiangbiya pun akan memberitahu keberadaan Jiangkin Asalkan dia berjanji dua hal pada Jiangbiya Yang pertama Yanantian tidak boleh melukai Jiangbiya sampai kapanpun Dan yang kedua Yanantian tidak boleh mengatakan siapa Jiangkin pada orang lain Sehingga Yanantian pun menyetujui perjanjian tersebut Kemudian Jiangbiya pun mengakui bahwa dia adalah Jiangkin yang dicari Yanantian Dan Yanantian pun sangat marah sekali dan bersiap membunuh Jiangbiya Namun dia terikat pada janji yang diucapkannya tadi Jiangbiya sungguh licik Dia bisa membuat Yanantian tak bisa berbuat apa-apa Walaupun sudah mengataui keadaan yang sebenarnya Di tempat lain Wukai menemui Yanantian dengan mengatakan bahwa Xiaoyu ditangkap oleh orang yang bernama Tuantong Namun Yanantian tidak percaya dengan menghunuskan pedangnya Dan dikarenakan Tuantong ada hubungannya dengan Istana Yuwa Maka Yanantian berniat menjadikan Wukai sebagai Santranya Walaupun menjadi Santranya Tapi Wukai diperlakukan dengan baik oleh Yanantian Yang ternyata Wukai juga tidak mau mempunuh Xiaoyu Namun dia tidak bisa memegang perintah gurunya Sementara itu Yulang yang melarikan diri ditemukan oleh Luwabersaudara Luwabersaudara meminta Yulang menyerahkan 1 juta tail perak yang dicuri dari Tuanduan Dikarenakan Yulang tidak mau menunjukkan di mana perak itu disimpan Akhirnya Luwabersaudara pun menyerangnya yang membuat Yulang pun terluka parah Namun mendadak seorang bercada datang menyerang Luwabersaudara dan membawa Yulang pergi Setelah itu Yulang pun dibawa ke pavilun Huanhua Yang ternyata yang menyelamatkannya adalah Tuan Wei atau ketua penjaga Saat ini Tuan Wei menyelamatkan karena ingin mendapatkan perak curian itu Dan dikarenakan Tuan Wei berasal dari klan Huya Yulang pun tak bisa berbuat apa-apa Tuan Wei pun membuatkan Yulang sebuah tangan palsu yang membuat Yulang sangatlah senang sekali Sehingga dia pun menyatakan kesetiaan pada Tuan Wei dan berjanji untuk memberikan perak tersebut Kemudian Tuan Wei meminta Yulang mencarikan Nonameng yang dilarikan dari rumah bordir Dan Yulang yang tahu bahwa Nonameng adalah Nonajiu Ia pun menyangkupi permintaan itu Sementara itu Saoyu yang disekap oleh Tuan Tong di suatu tempat Tuan Tong yang kesal karena dipermainkan oleh Xiaoyu Ia pun menghina ibunya yang membuat Xiaoyu tak terima ibunya telah dihina Dan membelas sang ibu Tapi itu membuat Tuan Tong semakin marah dan mengajarnya Saat itu Xiaoyu pun berpura-pura sakit perut dan menotok kedua pelayan Istana Yuwa yang disuruh menjaganya Kemudian Xiaoyu dengan kaliannya bisa membuka gembok pintu tersebut Yang ternyata Zizou berada di sana untuk menjemput Xiaoyu Namun ketika mereka akan melarikan diri Tuan Tong pun muncul Dan Zizou yang berusaha melindungi Xiaoyu pun terpukul mundur Lalu Xiaoyu pun menyuruh Zizou kabur dari sana Kemudian Xiaoyu pun menyerang Tuan Tong untuk memberikan kesempatan Zizou melarikan diri Xiaoyu yang kalah darinya sangatlah kecewa dengan kemampuan Xiaoyu Yang terlalu lemah dengan kemampuan Wu Ke Tuan Tong pun mengeluarkan sebuah panduan jurus dan menyuruh Xiaoyu untuk mempelajarinya Sejak saat itu Tuan Tong menjaga Xiaoyu dengan kaitan Bahkan dia membunuh seorang pelayan yang tersenyum ketika Xiaoyu membuat lelucon Xiaoyu pun marah sekali dengan kekejaman Tuan Tong Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa Dan ketika Tuan Tong telah keluar Pelayan yang satu lagi yang mengajak Xiaoyu untuk melarikan diri Kemudian mereka berdua segera pergi dari sana Yang ternyata ada sebuah terowongan di bawah kuil tempat Xiaoyu disekap Mereka menyusuri terowongan yang berliku-liku Dan alangkah kagetnya Xiaoyu jika pelayan itu tidak tahu kemana arah terowongan tersebut Tapi pelayan itu tetap optimis bahwa mereka akan keluar dari tempat tersebut Film pun dilanjutkan dengan Yanantian yang sedang minum arat di sebuah kedai dengan Wuke Tiba-tiba terdengar teriakan gadis kecil penjaga kedai tersebut Mereka segera mengejarnya yang ternyata disana sering terjadi penculikan anak perempuan Kesokan harinya Yanantian mengajak Wuke ke pavilun Wanua Yanantian sengaja membuat keributan disana Tuan Wei pun segera kesana dan ketika ia tahu kalau dihadapannya adalah Yanantian Dia berusaha melarikan diri namun Yanantian melumpuhkannya Sehingga Yanantian menanyakan dimana anak-anak gadis yang mereka culik Saat itu Tuan Wei membawa Yanantian ke sebuah gudang Disana ada banyak anak gadis yang diculik oleh Tuan Wei untuk menjadikan wanita penghibur Namun tiba-tiba Yanantian terkena jebakan yang berhasil mengikatnya Yang membuatnya tidak bisa bergerak Ketika Tuan Wei akan membunuh Yanantian Tiba-tiba Wuke pun datang untuk menyelamatkannya Yanantian pun mengampuni Tuan Wei dengan syarat Tuan Wei harus mengantarkan anak gadis yang diculiknya itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing Dan setelah itu harus menutup pavilun Wanua Suatu hari Gu Renyu dan Zhang Jing membawa Nona Jiu ke sebuah pasar Namun tiba-tiba Nona Jiu menghilang dari sana Yang ternyata Nona Jiu berusaha mencari Zizou Ia menanyakan Zizou ke setiap orang Dan sampai akhirnya Yulang kebetulan berada di sana Dengan mengatakan bahwa dia tahu dengan keberadaan Zizou Nona Jiu pun senang sekali mengikuti Yulang untuk menemui Zizou Dengan menaiki kereta kuda Ketika sampai di suatu tempat Yulang menghentikan keretanya Dia masuk ke dalam sebuah goa dan kembali membawa sebuah kotak Namun tiba-tiba dia bertemu dengan Zuan Yuan di sana Sementara di terowongan bawah tanah Xiaoyu dan pelayan tersebut yang bernama Nona Pinggu Sudah lelah berjalan masih belum menemukan jalan keluar Mereka sudah berhari-hari tidak makan dan minum Dan ketika sedang putus asa Xiaoyu pun melihat seekor tikus Ia pun berpendapat bahwa tikus itu berasal dari luar terowongan Mereka pun segera berjalan karena datangnya tikus Dan mereka pun sampai di ruangan yang cukup luas Mereka melihat peti-peti kayu di ruangan tersebut Yang tersegelkan Biro Pengawalan Suangsi Yang ternyata itu adalah perak Tuan Duan yang telah disembunyikan oleh Yulang Dan mereka pun segera masuk lebih dalam lagi Di saat keluar Mereka melihat Yulang yang sedang bermain dengan Suan Yuan Di sini mereka memainkan sebuah permainan Yang mana jika salah satu daging dimakan oleh tikus Maka mereka akan menjadi pemenangnya Terlihat Yulang telah memenangkan permainan ini dari awal Namun Xiaoyu merasa kalau Yulang akan melakukan kecurangan dalam permainan tersebut Ia juga melakukan taruhan yang begitu besar Dengan menambahkan taruhannya menjadi 1 juta tail perak Kemudian Xiaoyu yang telah lama bersembunyi Akhirnya keluar untuk menemui mereka Ia juga mengatakan kalau Yulang melakukan kecurangan Yang mana tubuhnya menghalangi sinar cahaya Sehingga daging miliknya menjadi gelap Dan tikus hanya berani makan daging yang dalam keadaan gelap Kemudian muncullah seseorang yang misterius Yang mana mereka menangkap semua tikus di tempat itu Dan di saat orang itu akan pergi Xiaoyu juga memberitahu kalau di goa ini terdapat 1 juta tail perak Sehingga orang itu menyerang Xiaoyu dan terjadilah perkelahian di sana Di tengah pertarungan Wuke pun datang ke batu waktu Dan ia dengan mudah mengalahkan kelima orang tersebut Yang ternyata kelima orang misterius itu adalah anggota dari klan Wia Kemudian Xiaoyu pun menyadari kalau Yulang Nona Jiu beserta Nona Pinggu telah pergi meninggalkannya Lalu Suanyuan juga memperingatkan jika musuh masa depan Xiaoyu adalah Wai Wia ketua dari klan 12 Zodiac Setelah keluar dari goa Xiaoyu pun ditraktir makan oleh Wuke Dikerinakan berhari-hari tidak makan Xiaoyu makannya begitu lahap Dan mereka pun saling membicarakan pengalaman mereka Singkatnya di perjalanan untuk bertemu Yanantian Tiba-tiba Xiaoyu melihat tanda yang ditinggalkan oleh guru dosa Si tangan berdarah Dia merasa para penjahat besar sedang dalam masalah Yang pada akhirnya Xiaoyu pun memutuskan untuk mencari keberadaan gurunya tersebut Yang pada akhirnya Xiaoyu yang mengikuti tanda sampailah di sebuah rumah Dan kelima gurunya itu berada di rumah tersebut Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka Xiaoyu yang muncul di sana dengan berpura-pura sebagai hantu Yang membuat para gurunya itu menjadi ketakutan dan berhasil mengerjai para gurunya itu Saat ini para gurunya meminta Xiaoyu untuk menangkap dua penipu Oiyang Bersaudara Yang saat ini namanya diganti dengan Luo Bersaudara Di sebuah rumah makan Xiaoyu pun bertemu dengan Luo Bersaudara Xiaoyu mengatakan bahwa ia diberikan setengah hata Jiangbiye Untuk membiarkan Jiangbiye selamat Dia bermaksud memberikan separuh hata itu kepada Luo Bersaudara Yang tentu saja Luo Bersaudara menjadi senang sekali Lalu Xiaoyu mengajak kedua orang itu ke rumahnya dan menaiki kereta kuda Saat itu Luo Bersaudara berusaha merayu seorang wanita yang berada di kereta itu Dan tiba-tiba muncul tangan di bawah tempat duduk Luo Bersaudara Yang membuatnya tak bisa bergerak Yang ternyata Luo Bersaudara ditangkap Dikarenakan telah membunyikan harta karun yang mereka dapatkan 18 tahun yang lalu Rupanya harta karun yang dibicarakan mereka adalah harta karun milik Jiang Feng Ayahnya dari Xiaoyu dan Wu Ke Mereka pun menyiksa Luo Bersaudara itu agar mau mengatakan keberadaan harta tersebut Yang pada akhirnya Luo Bersaudara pun mengatakan bahwa harta itu disembunyikan di puncak Gunung Kui Dan Luo Bersaudara pun membuatkan peta menuju ke sana Setelah itu para penjahat pun bergerak menuju Gunung Kui bersama Xiaoyu Namun Xiaoyu menolak untuk ikut Xiaoyu yang masuk ke dalam ia tak kuasa melihat kondisi Luo Bersaudara dan menolongnya Lalu Luo Bersaudara mengatakan bahwa harta itu tidak ada di Gunung Kui Yang ternyata Gunung Kui adalah tempat persembunyian Wai Wuyah Pemimpin klan 12 Zodiak Setelah itu Luo Bersaudara pun tewas di sana Di tempat lain Yulang yang diserang oleh anak buah klan Wuyah diselamatkan oleh Yanantian Yanantian pun ikut Yulang untuk pergi ke penginapan Yang ternyata di sana ada Dona Jiu yang sedang ditotok oleh Yulang Yanantian yang tidak tahu hal itu membuatnya ingin mengobati Dona Jiu untuk menyembuhkannya Namun tiba-tiba Yulang menyerang Yanantian Sehingga ia mengalami luka yang begitu parah Lalu Dona Pinggu yang datang dan menyerangnya kembali Sehingga luka Yanantian semakin parah Dan ia pun tak mengira kalau nasibnya akan berakhir di tangan seorang pengkhianat Dalam setelah itu Xiaoyu dan Wuke pun datang ke sana Ia pun menanyakan siapa pelakunya Yanantian pun menjawab kalau ini ulah dari Yulang Yang hal itu membuat Xiaoyu sedikit curiga Dikarenakan dia tahu kekuatan Yanantian yang sebenarnya Yang ternyata orang tua ini akhirnya mengakui kalau dirinya bukanlah Yanantian Namun Lu Zhongyuan yang merupakan sahabat dari Yanantian Ia sengaja menyamar sebagai Yanantian dikarenakan ia ingin menegakkan keadilan Dan singkatnya keesokan harinya mereka berdua pun memakamkannya Setelah itu mereka pun berpisah satu sama lain Saat ini Jiangbi hai curiga tentang keberadaan Yanantian yang asli Setelah itu Yulang memberitahu kalau Xiaoyu akan pergi ke Gunung Gui Di dalam perjalanan ke Gunung Gui Xiaoyu bertemu dengan seorang wanita yang telah memberikan petunjuk keberadaan Wei Wuya kepada Xiaoyu Lalu Xiaoyu pun melanjutkan perjalanan dan sampai layak di markas 12 zodiac Dengan terus melangkah ke depan Dengan petunjuk yang telah diberikan oleh wanita tersebut Anak panah pun datang untuk menyerangnya dan Xiaoyu pun mampu menghindarinya Kali ini Xiaoyu akhirnya tahu jika tampatinnya begitu banyak jebakan yang menunggunya Namun beruntungnya selamat dan berhasil menemukan jalan rahasia Yang membuatnya ia pun langsung bertemu dengan Wei Wuya Sehingga pertarungan pun terjadi Di dalam pertarungan Xiaoyu pun kalah telaksat melawan Wei Wuya dan ia pun jatuh pingsan Ketika Wei Wuya mendekatinya Datanglah seorang kalis di sana Ia adalah Suying putri tunggal Wei Wuya Tiba-tiba pengawalnya mengatakan bahwa Jiang Bihe dan putranya bermaksud menemui Wei Wuya Wei Wuya pun menemui Jiang Bihe Yang ternyata Jiang Bihe lah yang menyuruh 12 zodiac membunuh Jiang Feng 18 tahun yang lalu Namun harta peninggalan Jiang Feng dibawa kabur oleh Jiang Bihe yang tak lain adalah Jiang Qin Jiang Bihe pun mengatakan bahwa ia datang untuk meminta maaf Dan dia juga bisa memberikan putri Yayu pemimpin istana Iwa jika Wei Wuya mau bekerja sama dengannya Namun Wei Wuya menyuruh anak buahnya untuk menahan Jiang Bihe di sana Kemudian Wei Wuya teringat masa lalunya 18 tahun yang lalu Dia pernah mengunjungi putri Yayu di istana Iwa dan melamarnya Saat itu Wei Wuya membawa banyak barang mahal untuk melulukan hati Yayu Namun putri Yayu yang tak menyukainya malah menghancurkan hadianya itu dan menghina Wei Wuya Bahkan putri Yayu pun menyerang Wei Wuya dengan menebas putus kedua kakinya Setelah itu Wuke pun datang ke istana Iwa Ia menanyakan kepada putri Yayu kenapa ia harus membunuh Xiaoyu Dan putri Yayu yang tak menjawab memperlihatkan Xinlan dengan keadaan pingsan Yang ternyata sebelum Wuke datang ke sini Xinlan menemui Yayu dengan menanyakan hal yang sama Ia juga diminta oleh putri Yayu untuk membunuh Xinlan Namun disini Wuke memilih untuk bunuh diri daripada membunuh Xinlan Sehingga ia pun mendapatkan hukuman Saat malam hari Xinlan telah sadar dari pingsannya Namun sikap Wuke kali ini berubah kepada Xinlan Yang ternyata Wuke ingin Xinlan menjauhinya Tak lama setelah itu ada keributan di istana Iwa Yang mana para murid di sana jatuh pingsan Akibat sebuah tikus yang membawa sebuah asap beracun Lalu anak buah Wai Wuyah pun datang ke sana Dan dengan mudah Wuke pun mengalahkan mereka semua Sementara Suying telah mengikat Xiaoyu di sebuah pohon Kemudian ia pun memuji kecerdasan Xiaoyu tentang kealiannya bermain strategi Suying pun mulai menyebutkan luka Xiaoyu dari lukanya Dan mereka berdua saling mengobrol bersama Kemudian ia juga memberikan sebuah obat Setelah minum obat itu Xiaoyu pun tertidur Dan di saat ia terbangun ia pun terkejut Dikarenakan sudah berada di ruangan tahanan Lalu Suying pun datang dengan mengatakan Kalau ini semua dilakukan untuk menyelamatkan Xiaoyu Dan Xiaoyu pun paham niat baik Suying yang ingin menolongnya Singkatnya Wai Wuyah memanggil Jiangbie kembali untuk bertemu dengannya Yang pada akhirnya Wai Wuyah pun memberikan kesempatan Jiangbie Untuk membuktikan ucapannya Untuk menyerahkan Yayu pada Wai Wuyah Di tempat lain Wukai melakukan perjalanan dan terus diikuti oleh Xinlan Kemana pun Wukai pergi Xinlan selalu mengikutinya Sementara itu Xiaoyu masih memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini Sehingga Xiaoyu pun berpura-pura tenggelam saat mandi Yang hal itu membuat Suying panik Dan di saat Suying masuk ternyata Xiaoyu keluar dengan mengunci pintu itu Lalu Xiaoyu pun pergi meninggalkan Suying Namun saat ia melakukan perjalanan dalam hutan Ia kembali terperangkap jebakan yang dipasang oleh Suying Hal itu membuatnya tertangkap lagi Sementara itu perjalanan Wukai dan Xinlan telah sampai di sebuah kota dan hampir di sebuah restoran Namun Wukai dan Xinlan mendengarkan pembicaraan dua orang yang telah membicarakan Xiaoyu Sehingga Wukai dan Xinlan mengikuti mereka dan kedua orang itu masuk ke kediaman keluarga Bai Yang membuat Wukai pun masuk ke dalam Sementara Xinlan berjaga di luar Ketika di dalam Wukai melihat seorang wanita yang telah terikat rantai Dia memperkenalkan diri sebagai Nyonya Bai Nyonya Bai pun mengarang cerita jika dirinya telah diikat oleh suaminya Yang membuat Wukai melepaskan rantainya Setelah melepaskan rantainya Tiba-tiba seseorang datang dan langsung menyerang Wukai Dan tercerilah pertarungan di sana Di tengah pertarungan Nyonya Bai pun menyerang Wukai dengan jarum beracunnya Yang ternyata kedua pasangan suami istri ini hanyalah berpura-pura Untuk menjebak Wukai dan menangkapnya Sementara Xinlan secara tak sengaja bertemu dengan Yulang Di sini dia sempat melawan tapi dia bukan tandingannya Yang pada akhirnya dia pun berhasil Yulang tawan Kemudian Xinlan dibawa Yulang untuk bertemu dengan Zizou Dan juga Nonaciu yang sudah berada di sana dengan keadaan tertoto Kemudian Bai San yang merupakan anggota 12 Zodiac Namporkan kepada Wei Wuya bahwa dia sudah menangkap Wukai Dan ia pun memberikan kipas Wukai sebagai buktinya Setelah itu Nyonya Bai dan Bai San ingin mempelajari tapak putar giyok milik istana Yulang Dan akhirnya mereka pun bertanya kepada Wukai Namun Wukai tak ingin mengungkapkan rahasia itu Sehingga Bai San pun melepaskan binatang peliharannya untuk menyerang Wukai Dan Wukai pun berusaha lari dari sana Sehingga ia pun tak sengaja menemukan sebuah ruang rahasia Ia pun menemukan Xinlan beserta lainnya yang dalam keadaan tertotok Yang membuatnya melepaskan mereka semua Setelah mereka semua pergi Wukai pun pingsan di sana Setelah itu Zizou mengajak Nonaciu untuk beristirahat Lalu ia pun mencari makanan Tapi di saat ia kembali Nonaciu mengalami pingsan dikarenakan gigitan seekor ular Di saat terbangun ia pun mulai tersadar dan ingatannya telah kembali Di sini Nonaciu tak menganalisis Zizou dengan mengatakan kalau Zizou bukanlah temannya Hal itu membuat Zizou sakit hati Yang akhirnya Zizou pun pergi meninggalkan Nonaciu Di tempat lain Wukai yang tersadar dalam sebuah kereta Yang di depannya adalah Nyonya Bai yang ingin menyelamatkannya Saat itu Nyonya Bai berencana membawa Wukai menemui Suwing untuk membinta pengobatan Yang akhirnya mereka pun sampai di sana dengan Wukai yang masuk ke rumah itu Dan disambut oleh Suwing Di sini Suwing yang melihat Wukai terluka Akhirnya bersedia untuk mengobatinya Ketika Wukai tertidur Nyonya Bai pun muncul di sana Ternyata Wukai telah masuk ke dalam jebakan mereka Saat ini Nyonya Bai meminta bantuan Suwing Agar Wukai mau memberikan rahasia jurus tapak putar Sore harinya Wukai pun terbangun dan luka dalamnya jauh berkurang Namun Suwing menerangkan bahwa obat yang diberikannya tidak akan menyembuhkan lukanya secara sempurna Dan Wukai tidak boleh menyembuhkannya dengan tenaga dalamnya sendiri Satu-satunya cara Wukai harus mengajarkan tenaga telapak giok kepada Suwing Agar Suwing bisa membantunya dengan jurus tersebut Dan Wukai yang percaya kepada Suwing pun mengajarkan rahasia kungfunya itu Kesokan paginya Suwing bertemu dengan Bai San dan istrinya Suwing mengatakan bahwa ia tahu rahasia jurus tapak putar giok Tapi ia belum mau memberitahukannya Sehingga Nyonya Bai berusaha memujuknya Namun Suwing masih tidak mau memberitahukannya Ketika Suwing mengantarkan makanan kepada Xiaoyu Xiaoyu mengatakan bahwa dia sudah merasa sehat dan meminta untuk melepaskannya Namun tiba-tiba pengawal Wei Wuyah datang ke sana Dengan mengancam Suwing akan melaporkannya kepada Wei Wuyah Jika Suwing tak mau mengikuti kemauannya Dan tiba-tiba sebuah belati menembus punggung pengawal itu hingga tewas di sana Suwing pun keluar dari goa itu untuk mencari tahu siapa yang sudah menolongnya Lalu Suwing pun kembali ke tempat Xiaoyu Namun Xiaoyu sudah tidak ada di sana Kemudian tiba-tiba Tuan Wei pun datang ke sana Dengan mengatakan bahwa Xiaoyu berada di tangannya Dia akan mengambalikan Xiaoyu jika Suwing mau memberitahu jurus tapak putar milik istana Yuwa Dan Suwing pun menyanggupinya Tuan Wei pun membawa Suwing ke tempat Xiaoyu ditahan Namun tiba-tiba guru Jiao muncul dan menotok Tuan Wei Lalu Xiaoyu menyuruh Suwing untuk menurunkannya Dikarenakan keempat penjahat berada di sana Suwing pun tak punya pilihan lain Kemudian Xiaoyu pun memberitahu kepada gurunya tentang peta harta karun Bahwa peta itu palsu dan hanyalah jebakan luau bersaudara Yang membuat para gurunya pun pergi dari sana Sedangkan Xiaoyu yang ingin mengatahui kenapa Suwing bisa mempelajari jurus dari istana Yuwa Akhirnya Suwing pun jujur kepada Xiaoyu Sehingga Xiaoyu meminta Suwing untuk mengantarnya ke tempat Wu Ke Namun sayangnya ketika mereka sudah sampai di sana Wu Ke sudah tidak ada Yang ternyata manusia klinci telah berhasil mengambil Wu Ke dari kediaman Suwing Dan mereka masih belum mengatahui kenapa Wu Ke masih diam seperti patung Sehingga mereka tidak bisa meminta jurus tersebut Wu Ke pun menjadi seperti itu dikarenakan pengaruh obat yang diberikan oleh Suwing Wu Ke akan menjadi lemah selama dua hari Kemudian tiba-tiba nyonya Bai pun mendapatkan ide Dia bermaksud menyantara Xiaoyu agar Suwing memberitahu jurus tersebut Sementara itu Xiaoyu berusaha mencari Wu Ke Dia sampai di pinggir sungai Tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang meminta tolong Yang ternyata itu adalah nona pinggu yang sedang terikat di pohon Xiaoyu pun akan menyelamatkannya Tapi dia terjatuh dikarenakan terkena jebakan di sana Manusia klinci pun datang ke sana Namun Xiaoyu pun berhasil melemparkan pil racun ke manusia klinci itu Setelah itu Xiaoyu meminta manusia klinci untuk membawanya bertemu dengan Wu Ke Singkatnya manusia klinci pun datang bersama Xiaoyu ke tempat Baizan Tapi ketika Baizan mendekati Xiaoyu Manusia klinci menotoknya Yang ternyata Wu Ke tidak ada di dalam rumah Mereka lalu mencari di sekitar kediaman Baizan Yang tiba-tiba Yulang pun muncul di sana Sehingga Xiaoyu yang melihatnya langsung mengajarnya Xiaoyu pun menanyakan keberadaan Wu Ke kepada Yulang Yang membuat Yulang pun memberitahu keberadaan Wu Ke Saat itu Yulang membawa Xiaoyu ke sebuah lubang Ia mengatakan bahwa ia menyakap Wu Ke di bawah sana Ketika itu Yulang pun memukul Xiaoyu hingga terjatuh ke dalam lubang tersebut Dan disusul dengan manusia klinci Yang ternyata Xiaoyu dan manusia klinci tidak mati Mereka selamat karena jatuh ke air Nona Pinggu yang merasa bersalah kepada Xiaoyu Ia pun ingin ke lubang tersebut Namun Yulang menahannya Tiba-tiba sebuah angin pukulan keras membuat mereka terjatuh Lian Sing muncul di sana Tapi Yulang menyerangnya Sehingga dengan mudanya jurus lapak Yulang menjatuhkan Yulang Yulang yang menyadari dengan siapa ia berhadapan Ia pun langsung memohon ampun dengan menampar pipinya sendiri Ternyata Lian Sing sedang mencari keberadaan Wu Ke Dan Nona Pinggu mengatakan ia tidak mengetahuinya Sementara Baizan mampu membebaskan totokannya Ia segera berlari menuju tempat Wu Ke disekap Beruntungnya Wu Ke sudah mendapatkan kembali tenaganya Dan langsung menyerang Baizan Setelah keluar dari kediaman Bai Wu Ke pun berusaha mencari Xiaoyu Sementara itu Yulang akan meninggal Karena Nona Pinggu yang ditotok oleh Lian Sing Namun tiba-tiba para penjahat besar muncul di sana Mereka sudah tahu bahwa tamu Wei Wuya itu adalah Jiang Bihe Para penjahat besar meminta Yulang Untuk menunjukkan jalan masuk ke istana Wei Wuya Di tengah perjalanan tiba-tiba ada bom asap Yang membuat Yulang tidak ada di sana Ternyata yang menolong Yulang adalah Jiang Bihe Ia membawa Yulang ke tempat yang aman Jiang Bihe pun bercerita pada putranya Bahwa 18 tahun Jiang Kin menjebak Jiang Feng Bukanlah karena mengejar harta Tapi karena kitab Kung Fu yang diberikan Yanantian kepada Jiang Feng Jiang Bihe pun memperlihatkan kitab itu kepada Yulang Dan Yulang pun terkagum dengan kitab yang luar biasa itu Sementara itu Nona Pinggu yang masih berada di sana Ia telah kedatangan Su Ying yang sedang mencari keberadaan Xiaoyu Ia pun mengatakan kalau Xiaoyu berada di lubang tersebut Yang membuat Su Ying pun langsung turun ke sana Sedangkan Wu Kei yang tersesat Di tengah hutan telah bertemu kembali dengan Xin Lan Dan rupanya Xin Lan pun masih marah kepada Wu Kei karena telah mengusirnya Wu Kei pun membiarkan Xin Lan pergi Tapi Wu Kei mengikutinya dari belakang Tiba-tiba hutan diselemuti dengan asap racun yang membuat mereka segera pergi dari sana Kemudian Lian Xing kembali ke sana karena ia merasa dibohongi oleh Nona Pinggu Lian Xing datang bersama Yayu yang ingin membunuhnya Namun tiba-tiba terdengar suara Xiaoyu yang berada di dalam gua tersebut Xiaoyu pun meminta Yayu melemparkan Nona Pinggu jika tidak dia akan bunuh diri Sehingga Yayu pun menuruti perintahnya Setelah itu Lian Xing pun memberikan makanan kepada Xiaoyu agar tidak kelaparan Singkatnya manusia kelinci pun menemukan lubang untuk jalan keluar dan meninggalkan tempat tersebut Disusul dengan Nona Pinggu Sehingga tinggalan Xiaoyu dan Suing yang masih berada di sana Sedangkan di pinggir sungai Wu Kei mendengar seruling Yayu memanggilnya Dan Yayu pun terkejut melihat Xin Lan ikut bersama dengan Wu Kei Dia marah dan akan menyerang Xin Lan Namun Wu Kei mengalanginya Yang pada akhirnya Yayu mengajak Wu Kei pergi sementara Xin Lan tinggal di sana Yang ternyata Putri Yayu memberitahu Wu Kei tentang Xiaoyu yang berada di dalam lubang tersebut Sehingga Wu Kei pun menolongnya yang membuat mereka senang bertemu kembali Tapi Putri Yayu menegurnya dengan mengatakan kepada Wu Kei bahwa waktu 3 bulan sudah lewat Sudah saatnya Wu Kei membunuh Xiaoyu sekarang Namun Xiaoyu pun beralasan dengan meminta waktu Yang pada akhirnya Yayu memberikan 2 jam lagi untuk bersiap-siap Kemudian Xin Lan pun datang ke sana Dan Suing menceritakan situasinya kepada Xin Lan Setelah waktu 2 jam telah berakhir Din Xi yang membangunkan Xiaoyu dan ketika Xiaoyu terbangun ia melihat Xin Lan dengan mengampirinya Suing yang tahu bahwa Xiaoyu tak mungkin mampu melawan Wu Kei pun menjadi sangat takut Tapi Xiaoyu berusaha menenangkannya lalu mengampiri Wu Kei Tiba-tiba Xiaoyu pun jatuh lemas Ia mengatakan bahwa racun yang diberikan Yulang kepadanya sudah mulai bekerja Dan Yayu yang tak ingin Xiaoyu mati penyebab lain memutuskan untuk mengobati Xiaoyu terlebih dahulu Dengan mencari Yulang yang berada di Istana Weiwuya Di dalam perjalanan mereka melihat suatu kanehan yang menatikus sedang berkeliaran Dan juga para penjaga Istana Weiwuya banyak yang terbunuh saat berada di luar Hal itu semakin membuat mereka menjadi curiga Perjalanan pun tetap dilanjutkan Hingga sesampainya di dalam gua mereka mendengar sesuatu Yang membuat Wu Kei dan Xin Lan pergi keluar untuk memeriksanya Ketika mereka sampai di aula Istana Yuwa Mereka terkesima dengan kursi batu giyok milik Weiwuya sudah terbelah Yang berarti kekuatan orang yang menyerang Istana Yuwa Sepertinya jauh di atas mereka Sementara itu Wu Kei dan Xin Lan mengikuti bayangan tadi Sampai ke tempat Jiangbihe dan Yulang Mereka mendengar percakapan ayah dan anaknya itu dari balik pepohonan Setelah mengetahui bahwa Jiangbihe telah memasang jebakan di Istana Weiwuya Mereka segera kembali ke sana Namun pintu itu sudah tertutup rapat Kemudian di Istana Yuwa Suing membawa Xiaoyu ke ruangan obat Dia memberikan rumput langka kepada Xiaoyu Yang membuatnya meredam racun di tubuh Xiaoyu Dan tak lama kemudian Weiwuya pun muncul di sana Weiwuya mengatakan bahwa Istana ini sudah dikunci dengan jebakannya Dan Yayu yang marah langsung menyerang Weiwuya dengan pedangnya Setelah mereka terkurung di sana Mereka berpendapat pasti ada pintu rahasia untuk keluar dari sana Lian Xing lalu membujuk Xiaoyu untuk membelajari kungfu Istana Yuwa Agar dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh Weiwuya Sementara itu anak buah Jiangbihe melihat Yanantian sedang menaiki gunung kui Jiangbihe yang menguasai kungfu sudah tidak takut lagi kepada Yanantian Bahkan ia yakin Yanantian yang sudah dilumpukan 18 tahun di lembah penjahat Sudah banyak kehilangan tenaga dalamnya Yanantian telah dihadang oleh Jiangbihe Tapi ternyata dugaannya salah Kemampuan Jiangbihe masih jauh berada di bawah Yanantian Saat itu Yanantian tidak membunuh Jiangbihe Ia membawanya untuk mencari Xiaoyu dan mereka pun berhenti di sebuah kedai teh Yulang pun mengikuti mereka dan ikut duduk di sana Yulang tidak perlu khawatir kepada Yanantian Dikarenakan Yanantian tidak mengenalinya Yulang pun mengampirnya dengan mengatakannya dia tahu di mana Xiaoyu Dan ketika Yulang akan menyerang Yanantian Nona Finggu pun langsung menyerang Yulang dengan senjata rahasianya Yulang pun memohon kepada Nona Finggu untuk memberikan penawar racunnya Namun Nona Finggu sudah tidak bisa terayu lagi dan meninggalkannya Jiangbihe pun sedih sekali melihat kematian anak satu-satunya Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa Sementara Waiwuya yang muncul kembali Xiaoyu pun langsung menyerangnya Tapi kali ini dikarenakan Xiaoyu telah belajar kemampuan tapak putar Istana Yua Ia pun berhasil mengalahkan Waiwuya dengan begitu mudahnya Lalu Waiwuya dengan akal liciknya mengurungkan mereka di suatu tempat Yang mana ruangan ini dipenuhi dengan lukisan antara Waiwuya dan Putri Yayu Sehingga Putri Yayu yang sangat kesal ingin membunuh Waiwuya Namun ternyata itu adalah patung tubuh Waiwuya Dan pintu disana juga tertutup yang akhirnya mereka berempat terperangkap di ruangan tersebut Di tempat lain Zizou dan Xuan Yuan sedang bermain sebuah taruhan Lalu Zhang Jing ikut dalam taruhan tersebut yang membuatnya kehilangan semua perak yang ia bawa Kemudian ia bertaruh orang dan jika memang salah satu dari mereka harus ikut dengannya Sehingga Xuan Yuan pun setuju Namun ternyata ia kalah dalam taruhan kali ini Sehingga Zizou harus ikut dengan Zhang Jing Yang ternyata Zizou tidak tahu kalau ia akan dipertemukan dengan Nonajiu Sedangkan Waiwuya yang penasaran dengan nasib mereka Ia pun masuk ke ruangan itu Yang ternyata Waiwuya masuk ke dalam perangkap yang membuatnya harus bunuh diri daripada dibunuh Nonajiu pun mengatakan kalau ingatannya telah kembali Zizou pun senang dan berharap Nonajiu mendapatkan orang yang begitu baik Namun Nonajiu hanya ingin bersama dengan Zizou Ia teringat kenangan saat diponok bunga bersama Zizou Hal itu membuat Zizou memeluk Nonajiu Lalu Xuan Yuan pun keluar dengan mengatakan kalau inilah hal yang baik Ia ingin mengadakan acara pernikahan di Gunung Kui Antara Zizou dengan Nonajiu Hari pernikahan Zizou pun tiba Kedua mempelai terlihat cantik dan gagah Sehingga Guren Yu pun memanfaatkan kesempatan itu Dengan mengatakan cintanya kepada Zhang Jing Dan rupanya Zhang Jing pun menyukai Guren Yu Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung Wuke dan Xinlan pun muncul di sana Mereka meminta bantuan untuk membebaskan Xiaoyu dari istana Waiwuya Kemudian Xuan Yuan pun datang dengan mendukung mereka Hingga Wuke pun berhasil mengumpulkan orang untuk membuka istana Waiwuya Dan airnya batu-batu itu pun berhasil dihancurkan dengan dinamit Di saat dalam pencarian mereka menemukan Waiwuya yang telah mati Lalu mereka melihat bekas galian menuju keluar Sehingga Wuke pun berpikir kalau mereka telah pergi dari tempat itu Dengan cara mengikuti tikus yang mereka ikat Yang pada akhirnya mereka semua percaya Kalau Xiaoyu telah keluar dari istana Waiwuya Yanantian yang sedang mencari Xiaoyu juga sampai di sana Keributan tentang kehadiran Yanantian membuat Xiaoyu menemuinya Dan akhirnya mereka berdua pun bertemu setelah sekian lama tak berjumpa Kini mereka pun melepaskan rindu satu sama lain Lalu putri Yayu mendatangi Yanantian dengan membuka kisah lama Tak ada pilihan lagi bagi mereka kecuali bertarung Sampai pada akhirnya Yayu memberikan waktu kepada Yanantian untuk berbicara dengan Xiaoyu Dan dia pun menunggunya untuk berduel Sebelum melakukan pertarungan Yanantian akan menghabiskan waktunya untuk bersama dengan Xiaoyu Mereka menikmati makanan dan minum bersama Ia juga mengingatkan kalau Yulang telah dibunuh oleh gadis bernama Nona Pinggu Yanantian juga mengatakan kalau ia telah menguasai kungfu tingkat tertinggi Sehingga ia pasti bisa menandingi kemampuan putri Yayu Setelah itu mereka pun bertemu untuk bertarung Namun Xiaoyu mengatakan setelah ini putri Yayu tidak akan melihat pertarungannya melawan Huke Yang membuat putri Yayu menggagalkan duelnya itu Di dalam perjalanan menuju Jiangbihe Xiaoyu mengatakan kepada Yanantian untuk tidak membunuh penjahat besar Yang ternyata guru Dazui berada di sana yang sedang terluka dan memanggil Xiaoyu Guru Dazui pun mengatakan bahwa penjahat besar sudah mati Hanya dialah yang tersisa Yang ternyata mereka saling membunuh untuk memperebutkan peta harta karun yang tak pernah ada Dan ketika Yanantian ingin membunuhnya Dia pun dihalangi oleh Xiaoyu Setelah itu mereka pun bertemu dengan Jiangbihe Di sini Yanantian ingin Xiaoyu membunuhnya Tetapi Xiaoyu tak ingin membunuh Jiangbihe Karena ia ingin Jiangbihe bertobat di sisa umurnya Melihat sikap kebijaksanaan Xiaoyu yang begitu tinggi Yanantian pun merasa malu Dikarenakan selama ini ia tak memiliki sikap seperti itu Yang pada akhirnya ia pun mengabulkan permintaan Xiaoyu untuk melepaskan Jiangbihe Dan akan mengambil semua kemampuan kungfunya Sebelum pertarungan Suing begitu cemas tentang keadaan Xiaoyu Lalu Donaziu beserta Zizou pun datang ke sana Untuk memberikan semangat kepada Xiaoyu Namun Xiaoyu melarang mereka untuk datang ke pertarungannya Zizou pun memelukarat Xiaoyu dikarenakan bantuannya lah Jadinya berhasil menikah dengan Donaziu Sedangkan Putri Ayu terlihat senang dikarenakan sebetulnya lagi Wuke akan berduel dengan Xiaoyu Namun Xinlan sedikit tidak setuju Ia tak ingin mereka bertarung satu sama lain Dikarenakan selama di istana Weiwuya Xiaoyu begitu baik kepada mereka Namun Putri Ayu tak peduli tentang itu Ia masih dendam dengan kejadian 18 tahun yang lalu Di malam itu Suing sangat cemas kepada Xiaoyu Ia tak bisa memikirkan jika Xiaoyu kalah dalam pertandingan kali ini Dikarenakan Suing begitu mencintainya Dan ingin Xiaoyu melarikan diri Namun Xiaoyu tidak ingin melakukan hal itu Dikarenakan telah berjanji kepada Yan Nantian Begitu juga dengan Wuke yang tak ingin membunuh Xiaoyu Dan saat itu Wuke dengan Xinlan airnya saling mengakui isi hatinya Yang ternyata sudah jatuh cinta dari sekian lama Besokan harinya sebelum pertarungan Xiaoyu ingin bertemu dengan Tabibisu dari lembah penjahat Yang akhirnya mereka pun bertemu Yang ternyata Xiaoyu ingin Tabibisu membuatkan obat untuknya Yang mana obat ini bisa menghentikan jantung Dan seolah orang yang meminumnya terlihat mati Singkatnya para master pun telah menunggu kedatangan Wuke dan Xiaoyu Tak lama kemudian Wuke dan Xiaoyu pun telah sampai di sana Dan pertarungan pun terjadi Sedangkan Lin Xiang yang sudah tidak tahan ingin menghentikan pertarungan itu Namun Putri Yayu menghentikannya Bahkan dia dengan tega membunuhnya Untuk tetap melanjutkan pertarungan tersebut Kemudian disini Xiaoyu dengan sengaja mengalah dari Wuke Ia sengaja menerima pukulan Wuke dan jatuh ke tanah Ia juga mengeluarkan darah dari mulutnya Saat itu Xiaoyu berpura-pura kalau ia telah mati Melihat hal itu Yanantian pun menyerang Wuke Namun Wuke diselamatkan oleh Putri Yayu Kemudian ia memberitahu kalau Wuke adalah anak dari Jiang Feng Yang mana mereka sebenarnya memiliki dua putra kembar Namun salah satu putra ia ambil dan dibesarkan di Istana Yuwa Hal itulah yang membuat Wuke terpukul sekali Yanantian yang tahan kebusukan Putri Yayu langsung menyerangnya Dan terjadilah perkelahian di antara kedua master tersebut Sementara itu Wuke mengampiri gurunya Lian Xing yang telah mati Lalu ia mengambil pedang dan ingin bunuh diri Namun hal itu dihentikan oleh Tabib Su Ia mengatakan kalau Xiaoyu tidaklah mati Dalam masa setelah itu Xiaoyu pun bangun dari pingsannya Hal itu membuat Putri Yayu begitu terkejut Mengetahui ia saudara kembar dengan Wuke Xiaoyu pun langsung memeluknya Sementara Tabib Su mendekati Putri Yayu Ia mengatakan kalau Putri Yayu telah jatuh ke dalam perangkap Xiaoyu Yang mana Xiaoyu meminum obat darinya yang bisa menghentikan nadi dan detak jantungnya Kemudian Putri Yayu berhalusinasi melihat Jiang Feng di depannya Ia terus mendekatinya sampai di ujung tebing yang membuat Putri Yayu terjatuh ke dalam curang Melihat hal itu Wuke pun membubarkan Istana Yuwa Dan semua murid diizinkan untuk pulang Tak lama setelah itu Yanantian dan Tabib Su pun datang ke sana Dikarenakan Yanantian belum pulih sepenuhnya Ia ingin Xiaoyu dan Wuke menegakkan keadilan di dunia persilatan Kemudian mereka pun berpisah di hari itu Dan sejak saat itu mereka berdua tak lagi bertemu dengan Tabib Su dan Yanantian Kemudian mereka berdua pun menemui kekasih mereka masing-masing Di sini Xiaoyu bertemu dengan Suing Lalu Suing memberitahu Wuke kalau Xinlan telah menunggu Wuke di suatu tempat Mendengar hal itu Wuke pun segera pergi untuk mencari Xinlan Sedangkan Suing bersama Xiaoyu terlibat berkelahian Namun akhirnya mereka berdua pun bisa bersama kembali Xiaoyu pun menggendong Suing dengan begitu masranya Dan sementara itu Wuke berusaha menemukan keberadaan Xinlan Setelah sekian lama mencari Yang akhirnya mereka pun bertemu dan saling merindukan Yang membuat mereka semua saling bahagia satu sama lain Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong Untuk diri dan salam Sundanes